Bersambung Baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Hari ini kita melakukan Zoomitari kebijakan publik Sebuah acara diskusi Hal-hal yang terkait dengan Kebijakan publik secara online melalui Aplikasi Zoom ini, kami ucapkan Selamat datang bagi teman-teman yang sudah bergabung Di Zoom ini, jangan lupa Untuk berinteraksi Dengan narasumber kita dengan cara Bertanya secara langsung, dipersilakan Untuk mengklik raise hand ya Dan juga buat teman-teman yang menonton secara Live di Youtube Bisa menuliskan di kolom komentar Pertanyaannya atau Tambahan informasinya Dan jangan lupa untuk mensubscribe Channel Youtube kami di Narasi Institute Baik Profesor Didin dan Mas Edy Suparno Sebelum saya Mulai dengan diskusi Saya ingin Terlebih dahulu Memperkenalkan secara singkat saja Biodata dari narasumber kita pada hari ini Yang pertama adalah Profesor Didin Daman Huri S.A.M.S.D.A. Beliau adalah Guru besar dari Institut Pertanian Bogor IPB Fotonya salah Gimana Prof Fotonya salah Oh fotonya salah Iya Saya juga kaget Fotonya orang lain Tapi Pekerjaan Satu saya lengkap ya Prof Saya bacakan Apa Ininya aja Apa Pekerjaan beliau Kurikulum VT beliau Secara singkat saja Beliau adalah Guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Kemudian Beliau sekretaris Senat FEM IPB Sejak 2006 Sampai sekarang ya Prof ya Masih ya Prof ya Sudah enggak sekarang Sudah enggak Oke Beliau juga pernah menjadi Komisaris PT Jam Sostek Dan beliau Banyak juga terlibat Di dalam Instansi pemerintahan Terima kasih Prof Sudah hadir bersama kami Prof Oke Sama-sama Kemudian Pernahasumber kita yang kedua adalah Mas Edy Suparno Beliau adalah Wakil ketua Komisi 7 DPR RI Dan beliau juga Pengusaha Setidaknya banyak sekali CV beliau Sebagai pengusaha Yang pertama beliau Juga Sangat berpengalaman Bidang ekonomi dan keuangan Sebagai direktur South East Asia Global Investment Bank The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation HSBC Beliau juga Pernah menjadi Direktur Investment Banking Group Asia Pacific Merrill Lynch Indonesia Kemudian CFO Bakri & Brother TBK Dan beliau sekarang Mengabdikan dirinya Untuk kepentingan publik Yaitu menjadi Anggota Dewan Anggota Dewan DPR RI Dan beliau Menjadi Wakil ketua Komisi 7 Yang menangani Bidang energi ya Prof Ya Mas Edy ya Energi dan Beberapa hal Saya lupa tuh Mas Energi Lingkungan Hidup Dan Ristek Nah Lingkungan Hidup Dan Ristek Jangan lupa Sekjen PAN Dan juga Sekjen PAN Sampai 2020 Atau ditambah Sampai 2025 nih Bang Mas Edy Ya Alhamdulillah Berlanjut ke 2025 Wah Alhamdulillah Selamat Mas Edy Ini saya belum baca Informasi resminya ini Alhamdulillah Terima kasih Mas Edy sudah Bersedia menjadi Narasumber tengah-tengah kita Baik Mas Kita Membicarakan tentang Meramal Ya Masa depan Ekonomi Indonesia Ini topik yang Menurut saya menarik ya Karena Covid ini Dinyatakan sebagai Invisible Enemy Oleh Presiden Donald Trump Dan Karena dia Invisible Dan merupakan Hal yang Baru di dunia Dalam arti Dampaknya Unknown Secara pasti ya Kemudian penyebarannya Begitu cepat Tentunya Dunia Secara umum Menjadi Kekualahan Dan keteteran Dengan kehadiran Covid-19 ini Bahkan negara Yang relatif maju Baik itu Layanan Kesehatannya Kemudian Intelektual Masyarakatnya Juga Harus Tergagap-gagap Menyikapi Covid-19 ini Sebelum kita Masuk ke Pembahasan lebih lanjut Nanti masing-masing Narasumber Akan kami berikan Waktu 20-25 menit Tapi kami ingin Mestel Video Youtube dulu Yang Kami ambil Dari Dari Ini Today ya What does life Look like After coronavirus Kita Putar dulu Ya Selamat Menyaksikan Teman-teman Suaranya Kedengeran gak ya Prof ya Belum ada Belum keluar ya Previous high Set in 1982 Was 695,000 This as businesses Large and small And all of their Employees Wonder what their Future looks like On the other side Of this crisis Whenever that comes NBC senior Business correspondent Stephanie Ruhl Has our Sunday Spotlight As the coronavirus Continues to send Shockwaves Across the US Businesses big and small Have already adapted Their message Better days Will take some work But Ram is more than Willing to do our share We know you might not Be thinking of Burger King Right now We're thinking about you Use disinfecting products Registered to kill 99.9% Of bacteria and viruses On your surfaces But messaging alone Won't be enough Mass layoffs And the possibility Of a major recession Have consumer spending Grinding to a halt With millions of Americans Dealing with orders To stay at home Retailers are Scrambling to adapt To rapidly changing Consumer habits Several brands Are taking advantage Of this new way of living Meeting customers Where they are Advertising executives Say this can provide A little relief During tough times You want to make people Feel better And you want That feeling To be attached To your brand You'll make people Feel better By doing things Doing things for them Famed entrepreneur Mark Cuban says Brands need to keep Customer concerns Top of mind To stay relevant How important Is it for companies To show they're Going the extra mile Now People are very Socially conscious Now They want to know That the brands They associate with Are going to Compliment them One company Making that change Nike The fitness giant Is rolling out An expanded version Of their online Workout app Nike Training Club Offering free And subscription Based services Nike has closed Almost all of its stores But digital sales Are up by over 40% And app usage Up over 100% Other major Online retailers Are hiring by the Thousands to keep up With demand Including Walmart And Amazon E-commerce sales Overall Are up 25% Since the first Week of March Online grocery sales Have doubled In just a few weeks For big brands That aren't as nimble This crisis Could spell disaster And for former retail giants Like Macy's And JCPenney Who were facing Declining sales And closed stores Before the crisis The future now Looks dire This week Macy's releasing A statement Saying that COVID-19 Is quote Taking a heavy toll The department store Putting a freeze On hiring And spending Small businesses Face their own Unique set of challenges The impact Is already being felt At the fishing docks In Barnegat Light New Jersey We're wondering What's going to happen With our beaches Our lifeguards Our employees Where these people Are going to go The future remains Uncertain But experts Already predict The effects Of the crisis On American business Are likely to be Far-reaching And long-lasting We saw almost 10,000 store closures Last year We're likely going to see 15,000 to 25,000 Store closures This year The sector's Hardest hit Specialty retail Apparel Department stores And movie theaters For Sunday today Stephanie Rule New Jersey Baik itu Adalah video singkat Bagaimana Kondisi sektor retail Dan juga UMKM Yang ada di Amerika Dan terkait sedikit Saya ingin berbagi Mengenai data Indonesia Ini ada Data Tentang Bagaimana Kondisi Di Indonesia sendiri Ini saya kutip Dari Bank Indonesia Yang sebelah Kiri ini adalah Bahwa terjadi Ketidakpastian Di pasar keuangan Amerika tinggi Ini kita lihat Grafiknya Naik Kemudian turun Ya Yang warna merah Kemudian juga terjadi Ketidakpastian Di emerging market Di konteks Indonesia Kita lihat CDS Indonesia itu Naik Ya Skalanya Ini menunjukkan Bahwa Kepercayaan investor Terhadap Bond-bond Yang diterbitkan Indonesia juga Memiliki Dianggap Memiliki Risiko tinggi Ke satu sisi Kita lihat juga Harga emas Meningkat Ya Ini menunjukkan Bahwa terjadi Outflowing Signifikan Dari emerging market Ke safe haven Currency Atau aset Dan Kalau kita lihat Dari Proyeksi Proyeksi Ya Terutama dari IEF Bulan April Asia di luar Tiongkok Masih outflow Dan Ada kabar gembira Dari Tiongkok sendiri Tiongkok sudah Memulai Membuka ekonominya Dan Beberapa informasi Juga dari Pasar modal Kabarnya Investasi dari Tiongkok Sudah Hadir Sudah Berada di Kita Sudah masuk ke Indonesia Mudah-mudahan Ini adalah sebuah Kabar baik Untuk Normalisasi Yang katanya Oleh pemerintah itu Diprediksi bulan Juni Saya tidak tahu Bagaimana pendapat Kedua narasumber kita Apakah setuju Bahwa kita akan Segera recovery Di bulan Juni Kita langsung aja Masuk ke Pembicara Kami ingin Mempersilahkan Lebih dahulu Profesor Didi Indaman Huri Untuk memberikan Paparannya Prof Sekitar 20 menit Bagaimana Pandangan Prof secara umum Sebagai pengantar awal Tentang masa depan Ekonomi Indonesia ini Prof Terutama pasca COVID-19 Silahkan Prof Baik Terima kasih Atas undangan Untuk Berbagi Tetap produktif Di Blog Home ini Siap Pertama kali Saya kira Tentang COVID-19 ini Bahwa Dari Sekian Referensi Memang Ada pandangan Tidak terlalu Pesimis Berat Dan sangat berat Kira-kira begitu Mengenai Keadaan ini Tetapi Setelah Diumumkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dan sejumlah Negara lain Memasuk China Indonesia Perkiran Awal Ada 4% China Masih Positif Tapi Kenyataannya Bahwa Indonesia 2,97 China Minus 5,8 Uni Eropa Juga Minus Jadi Saya kira Sudah Rilis Seperti itu Bahwa Keadaan Yang Tidak terlalu Pesimis Sudah Hilang Sekarang ini Yang dihadapi Adalah Keadaan Berat Atau Sangat Berat Dan Itu Saya tulis Di dalam Sebuah Media Bahwa Memang Sejak Awal Saya memperkirakan Bahwa Keadaan Berat Atau Sangat Berat Nah Beberapa Teman Di Lembaga Lembaga Riset Apakah Itu Di Nasional Mulai Bank Indonesia Sampai Indef Atau Kira-kira Kalau Berat Karena Kita kan 2,97 Ini Lockdown-nya Baru Maret Lockdown-nya Baru Maret Sementara China Yang sudah Mulai Kira-kira Februari Nah Jadi Kita akan Mengalami Kearah Hampir Nol Dan Minus Itu Di Semester 2 Dan Berikutnya Jadi Year to Year Itu Totally Saya kira Akan Minus Yang Agak Masih Optimis Kira-kira Minus 0,4 Seperti Indef Misalnya Ada yang Lebih Pesimis Lagi 2% Sebenarnya Dunia Sendiri Karena Ramalan IMF Itu Great Lockdown Itu akan Menimbulkan Great Depression Bahkan Lebih Gawat Lagi Karena Karakternya Berbeda Depresi Besar 2020 Dengan Depresi Besar Tahun 30-an Itu Ini Adalah Karena Pandemi Karena Wabah Kalau Tahun 30-an Karena Crash Pasar Modal Dan Ada Proses Sekitar 5 Tahun Kalau Sekarang Satu Bulan Aja Atau Beberapa Bulan Saja Dari Mulai Wuhan Desember Seperti Ini Nah Oleh Karena Itu Ini Ada Kalau Saya Refer Pada Seorang Filsuf Filsafat Timur Pengetahuan Yang Sekarang Menjadi Populer Dengan Normal Barunya Itu Normal Baru Itu Karena Kita Ada Realitas Baru Ada New Reality Jadi Yang Notabene Adalah Empiris Ekonomi Itu Sebenarnya Itu Di Back Mainnya Latar Belakangnya Itu Ada Krisis Paradis Krisis Teori Nah Tetapi Krisis Teori Ini Dihantar Oleh Realitas Baru Realitas Baru Barunya Adalah Kita Mengalami Lockdown Memang Ada Ada Yang Total Ada Yang Farsal Tapi Notabene Ada Sekitar 30% Dari 7,6 Miliar Penduduk Dunia Itu Sekarang Berada Di Rumah Dengan Sebenarnya Realitas Barunya Adalah Produksi Turun Turun Drastis Dan berikutnya Juga Konsumsi Transportasi Jadi Borderless Di saat Globalisasi Digantikan oleh Lockdown Seketika Satu Bulan Kemudian Penerbangan Laut Udara Dan Darat Pergerakan Orang Barang Dan Jasa Dan Sebagainya Dan Realitas Baru Ini Menyeruak Masalah Empiris Saya Ingin Mengulangi Apa yang Pernah Saya Sampaikan Di beberapa Kesempatan Sebelumnya Bahwa Ternyata Globalisasi Yang Merupakan Realitas Selama Itu Menyeruak Sebuah Senomena Globalisasi Yang Sebenarnya Sudah Disrupsi Oleh Perang Dagang Sebenarnya Antara China Amerika Serikat Dan China Yang utama Dan Dikuti oleh Eropa Kanada Jepang Korea Selatan Sebagainya Nah Realitas Baru Akibat Dari Apa Namanya Globalisasi Adalah Ketidakadilan Baik Di tingkat Nasional Yaitu Saya kutip Dari Sepang Misalnya Ada 2.135 Superkaya Di dunia Itu sama Dengan 60% Penudup Dunia Yang Paling Miskin Dan Di tingkat Nasional Yang Udah Sering Diungkap Adalah 1% Penduduk Menguasai 46,6% Kekayaan Nasional Dan 10% Menguasai 75,3% Kekayaan Nasional Kemudian Ketidakadilan Global Yang Merupakan Dampak Dari Globalisasi Juga Menimbulkan Global Minam Global Apa Pembang Iklim Climate Change Dengan Segala Dampaknya Terhadap Ekologi Dan Akhirnya Pada Ekonomi Pada Yang paling Tidak Diuntungkan Adalah Negara Negara Miskin Dan Negara Negara Notabene Termasuk Indonesia Dan Yang paling Diuntungkan Yang paling Diuntungkan Adalah Negara Negara Yang siap Dengan Teknologi Siap Dengan Finance Dan Siap Dengan Sumber Daya Intelektual Dan Sebagainya Dan Itu Ada Di Negara Maju Jadi Globalisasi Yang Berlipat Pergabung Sekitar Lebih Dari 50 Kali Itu Sebagian Besar Itu Di Akumulasi Oleh Multinasional Corporation Menimbulkan Pemiskinan Dan Proletarisasi Dan Marjinalisasi Di Negara Berkembang Dan Negara Berkembang Itu Maupun Di Negara Maju Itu Kaum Superkaya Itu Telah Menciptakan Pemiskinan Dan Marjinalisasi 40% Lepisan Miskinnya Sementara Sementara Kita Tahu Bahwa Pasar Modal Pasar Uang Instrumen Ekonomi Yang Luar Biasa Yang Menimbulkan Pergabungan Pergabungan Itu Juga Telah Menimbulkan Apa Pengeringan Kalau Di Tingkat Nasional Pedesaan Lalu Masuk Keperkotaan Dan Tidak Kembali Hanya Di bawah 10% Nah Jadi Apa Globalisasi Sebenarnya Makin Makin Tidak Apa Favorable Terhadap Sektor Dan Sangat Favorable Pada Sektor Keuangan Sehingga Indonesia Pun Itu Bukan Hanya Consumption Driven Sampai Financial Driven Financial Driven Jadi Yang Sebut Kapitalisme Kapitalisme Keuangan Jadi Banyak Perusahaan Perusahaan Negara Gak Berkembang Yang Tadinya Produktif Itu Dikonversi Main Di Pasar Pasar Sahab Apakah Di Wall Street Di Singapura Di Hong Kong Dan sebagainya Nah Itu Itu Yang Kemudian Ada Reaksi Dari Trump Kenapa Jangankan Negara Berkembang Amerika Sendiri Mengalami Proses Deindustrialisasi Deindustrialisasi Memang Ada Sejumlah Negara Seperti China Yang Diuntungkan Dengan Kondisi Seperti Ini Dan Negara-negara Yang Punya Tradisi Active Safe Kayak Jepang Negara Skandinavia Tapi Negara-negara Sebagian Besar Yang Lain Adalah Sangat Dibugikan Realitas Baru Dan Saya Ingin Singkat Aja Di Pemunian Ini Adalah Apa Namanya COVID-19 Sebuah Intrupsi Sebuah Paling tidak Relaksasi Setelah Ada Di Intrupsi Oleh Trump Dengan Apa Namanya Proteksionismenya Tapi Kemudian Secara Alam Kalau Orang Beragama Ini Adalah Sebuah Tanda-tanda Dari atas Yang Ilahiyah Di Intrupsi Globalisasi Ini Dengan Dengan Sebuah Apa Namanya Benda Yang Paling Kecil Yang Paling Kecil Yang Virus Disease 2019 Itu Yang Dibugikan Dan Kemudian Berkembang Sampai Ke Seluruh Negara Hampir 215 Negara Sekarang Itu Ada New Normal Yang Bakal Muncul Nanti Termasuk Di dunia Dan Di Indonesia Apa Itu Cirinya Kalau Menurut saya Tapi Ada Yang Sifatnya Fisik Seperti Nanti Sudah Dikulis Beberapa Ekonom Misalnya Nanti Akan Memuka Kebiakan Ekonomi Yang Berbasis Daring Digital Ekonomi Akan Mengeluka Tapi Saya Kira Dari Sisi Fundamental Ekonomi Struktural Itu Akan Muncul Tuntutan Fairness Keadilan Di tingkat global Maupun di tingkat Personal Itu yang pertama Yang kedua Adalah Akan Mengalami Tuntutan Pasar Sahang Pasar modal Termasuk Pasar uang Yang Hampir Tidak ada Aturan Dan Sangat Dimanfaatkan Oleh Korporasi Raksasa Dunia Maupun Nasional Itu Saya Kira Tuntutan Mahmadiah Dan lain Sebagainya Untuk Ada Revisi Undang Pasar Modal Itu Akan Jalan Nanti Karena Sudah Kebutuhan Kemudian Juga Dari Sisi Lain Bahwa Dilalah Ini Kediatan Kesehatan Ini Memerlukan UMKM Sekarang UMKM Yang banyak Memproduksi Alat-alat Kesehatan Apakah Penuh Tempat Bindung Diri Ataukah Maskar Dan sebagainya Dan Kemudian Alokasi Fiskal Pemerintah Yang sekitar 400 5,1 Kru Alokasian UMKM Dan Kemudian Kita Butuh Memproduksi Hanya Satu Sign Bahwa Kita Membutuhkan Tengah diri Ekonomi Nasional Khususnya Di Ekonomi Kesehatan Dan Kebutuhan Boko Saya kira Ini Tentukan Ekonomi Baru Bukan Di Indonesia Di Hampir Dunia Termasuk Negara Maju Karena Memang Kalau Lockdown Ini Yang Masih Relatif Punya Apa Kelincahan Di Dalam Produksi Ada UMKM Dan Stimulis Maksud Di Indonesia Nah Jadi Ekonomi New Normal Saya kira Indonesia Akan Makin People Driven UMKM Dan Human Yaitu Produksi Kesehatan Sembako Pugutan Poko Itu Akan Menjadi Tuntutan Bahwa Kita Nggak Bisa Lagi Kalau Nggak Mandiri Itu To be Or not To be Di Bagi Ekonomi Nasional Mengapa Karena Sekarang Saja Dengan Ancaman Bahwa Ada Krisis Pangan Menurut Jokowi Bahwa Bulung Stoknya Hanya Tinggal Sampai Bulan Mei Juli Memproduksi Sawah Itu Kan Bahwa Dan Karena Negara Lain Tidak Bisa Membuka Pasalnya Untuk Beras Dan Untuk Poko Lain Maka Tuntutannya Adalah Kementerian Ekonomi Nasional Minimal Di Kebutuhan Poko Nah Dan Yang Terakhir Saya Kira Yang Saya Bahwa Ekonomi Normalitas Baru Ini Ditandai Juga Dengan Berbagai Signal Yang Bersifat Rejusitas Di Amerika Ada Orang Anonim Menyumbangkan Untuk Para Dokter Dan Para Tenaga Kesehatan Itu 10 Triliun Dan Tidak Mau Diberikan Namanya Dan Itu Banyak Sali Di Nasional Rejusitas Dan Modal Sosial Yang Sangat Perkenal Itu Dengan Taun Tolong Menolong Itu Sinyalkan Namanya Kebangkitan Atau Kebutuhan Relisitas Dan Terakhir-terakhir Sekali Bahwa Nanti Saya kira Ada sebuah Istilah Kita Dipakai Untuk Menjadi Sosialis Terhana Sekarang Negara Negara Dengan Fiskal Polisinya Yang Sementara Sektor Swasta Kemudian Apa Namanya Monetary Operation Itu Kan Agak Berhenti Dan Saya kira Peranan Negara Ini Asal Jangan Totalitarianism Adalah Ciri Baru Di Dunia Paksa Untuk Menjadi Active State Bukan Semata-mata Sosialis Tapi Active State Tapi Dengan Ciri-ciri Religisitas Yang akan Makin Menanggok Demikian Saya kira Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Provocating Thoughts Sekali Menurut saya Pemikiran Beliau Out the box Saya bisa Mencatat Beberapa Poin Di sini Pandemi COVID-19 Akan Melumpuhkan Ekonomi Dunia Tadi Prediksi Beberapa Lembaga Juga Sampai Minus Minus 0,5 Kalau dari Indef Tadi Akan Juga Mengganggu Rantai Pasukan Global Menimbulkan Tantangan Bagi Globalisasi Dan Juga Kita Bisa Lihat Akan Ada COVID-19 Merupakan Intrupsi Terhadap Tatanan Dunia Kita Yang Kemudian Akan Melahirkan New Normal Dengan Ciri-ciri Tadi Satu Poin Saya Tulis Tadi Prof Mengemukah Ekonomi Digital Dengan Fairness Yang Lebih Baik Adanya Tuntutan Terhadap Pasar Modal Yang Lebih Regulated Kegiatan UMKM Yang Lebih Dibutuhkan Alokasi Fiskal Pemerintah Yang Mengarah Internasional Bersama Pak Fadil Juga Kemarin Kita Lihat Memang Leadership Kita Bicara Global Leadership Ini Sebetulnya Amerika Lagi Di Challenge Dengan Kekuatan Dari China Kita Bisa Sebut Begitu Tetapi Kemudian Kalau kita Bertanya Juga Kepada Diri Kita Apakah Kita Mau Bersedia Menjadikan Model Pertumbuhannya China Atau Model Pemerintahannya China Itu Sebagai Sebuah Panduan Global Dimana Lebih Autoritarian Tidak Ada Demokrasi Kita Kelihatannya Bersepakat Kita Enggak Menghendaki Sistem Seperti Itu Jadi Leadership Amerika Ini Dalam Tanda Kutip Valuenya Belum Tergantikan Sementara China Yang Rising Ini Tidak Menawarkan Satu Value Yang Acceptable Buat Masyarakat Dunia Nah Jadi Kita Kalau Saya Menyebutkan Nah Ini Yang saya Mau Tanyain Prof Bagaimana Pendapat Prof Leadership Kedepan Ini Prediksinya Prof Jadi Memang Di tingkat Global Memang Tentu Perang Dagang Ini Berhenti Beberapa Bia Besar Bahwa Nanti Kemungkinan Jangan-jangan Perang Dagang Akan Diteruskan Tetapi Bahwa Relokasi Berbagai Upaya Dari China Ke Negara Lain Seolah Makin Banyak Jepang Tapi Yang Saya Maksud Tanpa Petik Dipaksa Sosialis Sebenarnya Bukan Sosialisme Alat China Yang Totalitarian Tapi World Bank Memberikan Sebuah Apresiasi Di Kala Seburun Pandemi Ini Bahwa Ternyata Di negara-negara Maju Yang Perform Secara Ekonomi Itu Adalah Yang Bertradisi Active State Itu Semacam Di luar China Yang Totalitarian Itu Ada Jepang Misalnya Atau Negara-negara Skandinavia Itu Mereka Relatif Krisis Tidak Tersentuh Negara-negara Skandinavia Misalnya Jerman Saja Tersentuh Krisis Fiskal Di Eropa Yang Belum Selesai Itu Jepang Walaupun Ada Bebagai Krisis Krisis Internal Tapi Relatif Lebih Tangguh Jadi Maksud Saya Bahwa Tradisi Active State Ini Yang Kemudian Relay On Terhadap Konstitusi Kita Dengan Pasal 33 Itu Itu Saya Kira Yang Sebelumnya Merupakan Sebuah Jargon Dan Relatif Ditinggalkan Oleh Pemerintah Ke Pemerintah Yang Nanti Itu Relatif Kebutuhan Saya Kira Kalau Kita Ingin Mencapai Sebuah Proses Kemandirian Maka Gantungannya Pasal 33 Itu Kira Baik Terima Kasih Prof Saya Ingin Menyapa Sebelum Masuk Mas Mas Edi Suparno Ingin Menyapa Pak Sutris Bakhir Yang Sudah Hadir Di Tengah Tengah Kita Beliau Adalah Mantan Ketua Mumpaan Dan Pengusaha Mantan Ketua KEN Pak Fadil Pernah Menjadi Anggota KEN Pak Saya Bantuin Mas Mas Wah Ini Pasu Trisko Ada Tiga Pendiri Indef Ini ya Indah Manuhuri Sama Pak Dil Hasan Mesti Diajah Juga Didi Rabini Sama Faisal Basri Nanti Prof Jangan Semuanya Bisa Nanti Nggak Ada Kesepakatan Kalau Ekonom Berkumpul Nggak Ada Kesepakatan Biasanya Jadi Saya Sekarang Bangga Indef Menjadi Revensi Persoalan Bangsa Ini Bidang Ekonomi Yang Ini Cita-cita Kami Pendiri Indef Ini Sekarang Sudah Terditi Walaupun Saya Selalu Berseberangan Dengan Didi Rabini Bahkan Fadila Hasan Saya Selalu Berseberangan Termasuk Ini Moderatornya Ini Ini Ampun Pak Ampun Jadi Jangan Ditaruh Dalam Satu Keranjang Itu Adalah Di Keranjang Pak Jokowi Ya Itu Mas Ya Itu Mas Kampanye Dulu Mas Sekarang Sudah Satu Suara Kita Presiden Sudah Pak Jokowi Ya Makasih Mas Beliau Insyaallah Menyimak Diskusi Kita Dan Kita Masuk Ke Lala sumber Kita yang Kedua Mas Eddie Suparno Mas Tadi Mas Sudah Mendengar Paparan Dari Profesor Didin Jadi Keliatannya Meskipun Sebenernya Saya Pengennya Optimis Tapi Beliau Menjelaskan Dengan Baik Sekali Bahwa Kita Memang Harus Realistis Artinya Sebetulnya Memang Kondisi Kita Sedang Menuju Kebawah Kalau Kita Tidak Dalam Arti Antisipasi Bisa Jadi Memang Benar Kebawah Dan Yang Kita Harapkan Tidak Terjadi Malah Terjadi Jadi Kira-kira Kita Sedang Menuju Kepada Slowdown Dan Krisis Beberapa Ahli Mengatakan Krisisnya Lebih Besar Daripada 2008 Bahkan Juga Bisa Mengarah Ada yang Mengatakan Lebih Dalam Lagi Daripada Great Depression 1930 Nah Ini Menjadi Mengkhawatirkan Kita Kalau Dari Pandangan Mas Edy Sebagai Bagian Di DPR Wakil Rakyat Dan Juga Mungkin Mengetahui Bagaimana Sebenarnya Persepsi Policymaker Di Indonesia Apakah Skenario Skenario Pesimis Tadi Memang Ada Di pikiran Para Pengambil Kebijakan Atau Jangan-jangan Para Pengambil Kebijakan Kita Mengambil Skenario Optimistik Tapi Sebetulnya Pijakannya Lemah Silahkan Mas Edy Terima Terima kasih Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mas Fadil Hasan Teman-teman Sekalian Wabil Khusus Mas Sutris Nobahir Beliau Adalah Ketua Dewan Kehormatan Saya Dan Di Partai Menasional Dan Biasanya Kalau Kita Bicara Ada Atasan Jadi Bicaranya Gagap-gagap Mas Edy Saya Meninggalkan Gelenggang Dulu Supaya Anda Bicara Bebas Saya Mau Terima Tanggu Sebentar Jadi Jadinya Gitu Mas Kalau Gitu Mas Biasa Mas Mas Ya Baik Kalau Boleh Saya Diizinkan Untuk Share Sebuah Ini Di Screen Ya Saya Sudah Buka Untuk Mas To Share Silahkan Mas Ya Baik Ini ada Beberapa Pointers Yang Mungkin Saya Tulis Untuk Kita Bisa Bahas Bersama-sama Pertama Mengenai PSBB Itu Sendiri Dalam Kondisat Ini PSBB Secara Otomatis Menghentikan Roda Perekonomia Yaitu Sudah Merupakan Kenyataan Yang Tidak Bisa Dipungkiri Ekonomi Itu Jalan Jika Kita Memang Melihat Adanya Pergerakan Masyarakat Nah Masyarakat Pergerak Kemudian Berinteraksi Disitulah Lahir Kegiatan-kegiatan Ekonomi Sehingga Pada saat Kita Sudah Berhenti Melakukan Pergerakan Untuk Roda Perekonomian Berhenti Makanya Saat ini Ekonomi Kita Disebut Sebagai Ekonomi Isolasi Isolation Economy Yang Mana Tidak Ada Lagi Yang Sekarang Berada Di Luar Boleh Dikatakan Praktis Kita Semua Bekerja Di rumah Atau Bekerja Di Tempat Yang Aman Bagaimana Akibat Daripada Penghentian Roda Ekonomi Kita Lihat Sekarang Sudah Banyak Pegawai Durumahkan Atau Bahkan Sudah Di PHK Sama Sekali Laporan Dari Kemenaker Membutkan Kurang Lagi 2,8 Juta Pekerja Sudah Dirumahkan Dan Di PHK Tetapi Dari Kadin Teman-teman Kadin Menganggap Angka Itu Sudah Berubah Dan Berubahnya Cepat Jika Kita Lihat Ketika Pertama Kali Kita Mengumumkan Kondisi Pandemi Atau Kondisi Dimana Pertama Kali Ada Jatuh Korban Terinfeksi Corona Virus Corona Itu Tanggal 5 Maret Sampai Dengan Hari Ini Dampaknya Sangat Instan Terhadap Kondisi Pekerja Kita Nah Dan Itu Kita Lihat Sekarang Tidak Terkecuali Di Sektor Informal Yang Mana Sektor Informal Selama Ini Menjadi Penyangga Perekonomian Dan Kita Juga Melihat Sekarang Ini Banyak Di Antara Pekerja Pekerja Sudah Melakukan Mudik Mudik Awal Sudah Terjadi Beberapa Waktu Yang Lalu Bahkan Sebelum Lockdown Atau PSBB Diperlakukan Masalahnya Biasanya Kalau Pekerja itu Mudik Mereka itu Membawa Oleh-Oleh Membawa Uang Nah Tetapi Saat ini Mereka Tidak Membawa Apa-apa Sehingga Kemudian Mereka Akhirnya Pulang Tidak Membawa Apa-apa Tidak Bisa Bekerja Di Daerah Sehingga Menjadi Beban Tambahan Bagi Daerah Itu Suatu Keniscayaan Kita Lihat PHK Itu Ya Boleh Dibilang Akan Merata Tetapi Sudah Terlihat Sangat Masif Di Sektor-sektor Tertentu Sebagaimana Kita Lihat Pariwisata Itu Secara Mendunia Pariwisata Kena Kita Lihat Sekarang Di Berbagai Negara Pesawat-pesawat Terbang Itu Boleh Dibilang Rame Diparkir Bahkan Sekarang Pesawat Terbang Sulit Untuk Mencari Tempat Parkir Singapura Airlines Tidak Singapura Di Bandara Changi Sehingga Menyewa Tempat Bandara Di Australia Sehingga Itulah Kita Lihat Kenyataan Yang Ada Sektor Transportasi Retail Kemudian Tekstil Dan Pakaian Jadi Otomotif Dan Lain-lain Dan Kalau Kita Bicara PHK Ya Itu Nanti Tidak 11-12 Bahasa Anak Mudanya 11-12 Dengan Kepailitan Dan Ini Berjalan Beriringan Nah Dampaknya Juga Sekarang Kita Sudah Melihat Bahwa Sudah Ada Terjadi Restruktur Sasi Daripada Pinjaman Pinjaman Di Perbankan Dan Kalau Sudah Terjadi Restruktur Sasi Kita Bisa Lihat Bahwa NIM Perbankan Nanti Akan Turun Kualitas Kredit Itu Pasti Memburuk Itu Sudah Tidak Bisa Dipungkiri Karena Memang Sudah Alamiah Demikian Dalam Hal Ini Mungkin Penekanan Yang Bisa Saya Berikan Adalah Kita Mewaspadai Perusahaan-perusahaan BUMN Yang khususnya Bergerak di Sektor Infrastruktur Dan Bank-bank yang Membiayainya Kalau kita Lihat Proyek-proyek Infrastruktur Yang sudah Terbangun Beberapa Waktu ini Misalkan Jalan Tol Jawa Yang sudah Tersambung Secara Penuh Itu Di Hari-hari Libur Di Hari-hari Akhir Pekan Saja Relatif Tidak Padat Apalagi Sekarang Nah Lihat juga Ada Proyek Infrastruktur Besar Di Jawa Barat Namanya Bandara Kertajati Boleh Dibilang Sekarang Itu adalah Praktis Sebuah Proyek Yang Mati Suri Ini Adalah Proyek-proyek Yang Dibiayai Oleh Bank Yang Mana Pembiayaan Itu Tentu Akan Butuh Restruktur Kita Kita Lihat saja Sekarang Sudah Ramai Sekali Dibicarakan Di Berbagai Media Bahwa Garuda Indonesia Punya Hutang 7 Triliun 500 Juta Dolar Yang Jatuh Tempo Bulan Depan Juni Ini Perlu Restruktursasi Jadi Ini Dampaknya Sudah Kita Lihat Sangat Besar Bagaimana Dengan Jawaban Atau Tanggapan Yang Diberikan Alat Pemerintah Dengan Meluncurkan Sebuah Paket Stimulus Nilainya 405 Triliun Atau Setara 2,5% Dari PDB Kita Itu Tidak Sebanding Tentu Dengan Paket Stimulus Yang Diberikan Oleh Negara Tetangga Singapura Thailand Malaysia Rata-rata Stimulus Mereka Berkisar Antara 10 Sampai Dengan 12 Persen Dari PDB Pertanyaannya Apakah Cukup Kita Sudah Membaca Teman-teman Dikadin Mengatakan Tidak Cukup Minimal Harus 10% Dari PDB 1.600 Triliun Dan Kabin Sudah Memberikan Argumentasinya Mengapa Angka Itu Memengkak Menjadi 1.600 Triliun Tetapi Kita Perlu Mewaspadai Bahwa Perhari Ini Kita Sudah Melihat Dampak Daripada Corona Virus Yang Telah Melanda Kita Ekonomi Berhenti Secara Total Dan Pemerintah Saat Ini Sudah Mengantisipasi Bahwa Beban Ekonomi Akan Begitu Besar Sehingga Ada Relaksasi Dari Pembatasan Sosialisip Itu Kita Harus Waspadai Pertama Relaksasi Jangan Dilaksanakan Terlebih dahulu Terlalu cepat Karena Relaksasi Itu Tidak Didasarkan Pada Data Yang Komprehensif Terhadap Jumlah Yang Sesungguhnya Tertular Terinfeksi COVID-19 Sehingga Kalau kita Relaksasi Sekarang Banyak Sekali Yang Memang Kita Berdasarkan Asumsi Dalam Kita Melaksanakan Kebijakan Relaksasi Tersebut Kita Baca Saja Ada Sebelas Orang Yang Terindikasi COVID-19 Pada Saat Mereka Mau Menaiki Pesawat Ketika Bandara Dinyatakan Terbuka Dan Pesawat Sudah Dinyatakan Bisa Memberangkatkan Penumpang Hal-hal Tersebut Itu Yang Kemudian Menjadi Pemicu Bagi Kegiatan Masyarakat Untuk Kembali Berkegiatan Secara Ekonomi Tetapi Dengan Risiko Risikonya Adalah Kelombang Kedua Penularan COVID-19 Bisa saja Terjadi Sehingga Nanti Dampaknya Secara Finansial Tentu Akan Membani Pemerintah Lebih lanjut Nah Disinilah Mungkin Beban Stimulus Yang Nanti Akan Perlu Dikaji Ulang Apakah Memang Perlu Peningkatan Nah Kemudian Kita juga Bicara Mengenai Penanganan Daripada Pandemi Ini Kita Lihat Bahwa Penanganan Masalah Kesehatan Dan Jaring Pengaman Sosial Itu Amat Sangat Penting Dan Itu Kesehatan Harus Menjadi Panglima Dalam Penanganan Jadi Yang Paling Utama Didahulukan Adalah Penanganan Masalah Kesehatan Paket Stimulus Kita Memang Harus Tepat Sasaran Karena Selain Memang Yang Menerima Itu Adalah Mereka Yang Berhak Kita Tidak Punya Keleluasaan Kemewahan Untuk Bisa Melakukan Pemberian Bansos Secara Mubazir Karena Memang Dananya Sangat Terbatas Nah Tetapi Baik Program Maupun Target Penerimanya Itu Kan Didasarkan Pada Sebuah Data Saat Ini Data Di Indonesia Berbagi Data Itu Selalu Bermasalah Data Pertanian Data Penduduk Data Pemilih Itu Selalu Bermasalah Nah Sehingga Memang Itu Adalah Hal Yang Perlu Kita Benahi Agar Targeted Stimulus Itu Bisa Mencapai Efektivitas Yang Optimal Kemudian Kita Bicara Mengenai Paket Pemulihan Ekonomi Nasional Terlupakan Bagian Dari 405 Triliun Yang Sudah Disiapkan Sebagai Stimulus Kita Lihat Ada 150 Triliun Yang Disiapkan Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dan 70 Triliun Dalam Stimulus Fiskal Nah Penggunaan Ini Harus Hati-hati Sekali Karena Kita Sudah Punya Pengalaman Kelam Di Masa Lalu Dimana Penggunaan Dan Pemanfaatan Dana Itu Terkait Bailout Bailin Atau Bantuan Dalam Bentuk Apapun Demi Penyelamatan Sektor Perekonomian Itu Rawan Disalahgunakan Oleh Karena Itu Kami titip Dalam hal Ini Kami berpesan Bahwa Hal Ini Perlu Kita Sebagai Sible Society Rame-rame Kita Memplototi Agar Penggunaannya Itu Betul-betul Targeted Transparan Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Berikutnya Mungkin Saya bisa Sampaikan Juga Pembiayaan Anggaran Pembiayaan Anggaran Kesehatan Dan Simulus Itu Akan Meningkatkan Utang Kita Secara Sangat Signifikan Nanti Saya Berikan Satu Slide Yang Saya Bicarakan Secara Singkat Yang Mana Untuk Pertama Kali Di Dalam Sejarah Kita Melihat Bahwa Bank Indonesia Itu Membiayai Defisit APBN Belum Pernah Terjadi Nah Inilah Yang Kita Lihat Untuk Pertama Kali Berikan Saya Waktu Dua Menit Untuk Melanjutkan Mengenai Masalah Utang Baik Silahkan Mas Ya Baik Terima Kasih Saya Belum Bisa Lihat Buka Buka Sudah Ada Mas Ini Bisa Kepetan Ya Tapi Di Screen saya Mungkin Tidak Terlihat Saya Maksih Screennya Masih Menunjukkan Apa Itu Yang Halaman Sebelumnya Oke Kalau Gitu Mungkin Saya Bisa Saya Bacakan Dulu Pertama Mungkin Ini Pertama Kita Melihat Bahwa Undang-Undang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2003 Itu Mencaratkan Kita Untuk Memaintain Membatasi Membatasi Utang Pemerintah Terhadap PDB Sebesar 60% Nah Kalau kita Lihat Sekarang Ini Utang Pemerintah Saat Ini Di Tahun 2019 Sudah 4.778 Triliun Atau 30,17% Dari PDB PDB Kita Tahun 2019 Adalah 15 1884 Triliun Memang Masih Jauh Dari Angka 60% Terhadap PDB Tetapi Secara Psikologis Angka 30% Sudah Terlampaui Rasio Utang Kita Boleh Dikatakan Naik Drastis Sejak 5 tahun Belakangan Ini Dari Rasio 24,68 Tahun 2014 Bahkan Tahun 2012 Itu Hanya Rasionya 22,9% Jadi Artinya Kenaikan Hutang Antara 2014 Dan 2019 Itu Jumlahnya 2.169 Triliun Secara Total Itu Berbanding Sangat Kontras Dengan 5 tahun Yang Sebelumnya Yang Naiknya Itu Hanya 932 Triliun Nah Yang Perlu Mungkin Saya Sampaikan Sini Mungkin Boleh Tidak Terlihat Masih Terlihat Mas Yang Sekarang Kenaikan Hutang Tidak Setam Tadi Ikuti Kenaikan Nah Itu Terakhir Ya Itu Di situ Memang Kenaikan Hutang Itu Sayangkan Sekali Kenaikan Hutang Itu Tidak Disertai Oleh Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Nah Ini Adalah Salah Satu Permasalahan Yang Perlu Kita Sikapi Karena Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kenaikan Hutang Yang Sangat Sikap Selama 5 tahun Belakangan Ini Ekon Ya Rata-rata 5% Dibandingkan 5 tahun Sebelumnya Yang Tumbuh Ekonominya 6% Dengan Hutang Yang Jauh Lebih Sedikit Memang Perlu Kita Berikan Catatan Bahwa 5 tahun Sebelumnya Kita Melihat Adanya Komoriti Boom Dimana Memang Pemerintah Diuntungkan Dengan Adanya Kenaikan Harga Komunitas Yang Sangat Tinggi Sehingga Pendapatan Negara Sangat Signifikan Nah Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Nanti Masalah Hutang Saya Bisa Tambahkan Lagi Kalau Saya Sudah Bisa Membuka Sisa Dari Contekan Saya Disini Terima Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Moderator Ya Terima Kasih Mas Poin-poinnya Menarik Sekali Tadi Ada Teman-teman Yang Minta Juga Materinya Mas Edi Mungkin Nanti Bisa Di-share Mas Pia WA Nanti Saya Sebar Juga Ke Teman-teman Yang Lain Oh Ya Teman-teman Yang Lain Kita Juga Punya WA Group Jadi Biasanya Setelah Diskusi Materinya Juga Kita Posting Di WA Group Nah Bagi Teman-teman Yang Belum Ikut Di WA Group Nanti Saya Kirimin Link WA Group Kita Disana Bisa Interaksi Terkait Berbagai Tema Saya Ingin Meminta Pak Fadil Untuk Bicara Mengenai Dua Paparan Sumber Tadi Pak Fadil Apa Highlight Highlight Penting Yang Perlu Kita Sarikan Tapi Sebelum Pak Fadil Bicara Saya Ingatkan Bagi Teman-teman Yang Ada Di Zoom Ini Untuk Bertanya Silahkan Kesempatannya Saya Mulai Buka Gunakan Aplikasi Rise Hand Ini Sudah Ada Dua Penanya Kami Akan Inventar Isir Totalnya Berapa Supaya Kita Tetap Disiplin Target Kita Jam Kita Bisa Memanage Waktunya Dengan Baik Dan Juga Bagi Teman-teman Di Youtube Silahkan Bertanya Juga Di kolom Komentar Kami Persilahkan Nanti Akan Kami Sampaikan Kepada Narasumber Di Forum Zoom Ini Pak Fadil Silahkan Highlight Dari Bapak Ya Terima Kasih Diminta Untuk Memberikan Highlight Atau Komentar Terhadap Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Didin Dan Mas Edy Itu Mungkin Sebelumnya Saya ingin Menyapa Juga Saya Tadi Lihat Ada Mbak Mbak Dian Fatwa Juga Nama Gabung Oh iya Saya Tadi Ingin Menyapa Tapi Kelupaan Assalamualaikum Mbak Dian Fatwa Apa Kapan Mbak Dan Juga Ada Teman-teman Lain Ada Pak Sonson Garsoni Ini Entrepreneur Dari Bandung Juga Gabung Dan Yang Lainnya Saya Tidak Sebutkan Satu Persatu Jadi Memang Betul Apa yang Dikatakan oleh Mas Edy Dan Pak Didin Itu Ekonomi Kita Dengan Adanya Covid Ini Mengalami Apa yang Disebut Sudden date Mati Mati Tiba-tiba Gitu Oleh Karena Itu Berbeda Dengan Krisis-krisis Yang Sebelumnya Kita Alami Biasanya Kita Bisa Melihat Sekuensinya Misalnya Dari Sisi Ekonomi Mungkin Agregat Demennya Dulu Atau Agregat Supply Terpengaruh Dan Berpengaruh Pada Welfairnya Kalau Sekarang Ini Agregat Demen Agregat Supply Mengalami Shock Secara Bersamaan Nah Inilah Yang Kemudian Menyebabkan Ya Ekonomi Itu Terhenti Sudden date Oleh Karena Itu Kita Melihat Dampaknya Itu Memang Mungkin Unprecedented Kita Belum Pernah Mengalami Ini Oleh Karena Itu Kita Melihat Bahwa Respon Dari Berbagai Negara Baik Dari Otoritas Fiskal Otoritas Semangat Dan Juga Dari Kalangan Masyarakat Dan Apa Namanya Ini Korporat Itu Ini Apa Namanya Gagap Dan Tidak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Sampai Sekarang Seperti Itu Oleh Karena Itu Kita Melihat Apa Apa Namanya Ini Kedepannya Itu Seperti Apa Itu Sangat Tergantung Juga Saya Kira Apakah Pandemi Ini Bisa Ditanggulangi Secara Cepat Atau Tidak Kalau Itu Sifatnya Itu Short Term Itu Mungkin Kita Akan Mengalami Apa Yang Sebut Sebagai Tipe Recovery Yang Berbentuk V Atau Kemudian Tunggu Secara Cepat Atau Apakah U Sip Atau L Sip Itu Jadi Kalau Misalnya Short Term Mungkin Kita Masih Melihat Kemungkinan Ekonomi Akan Secara Cepat Mengalami Recovery Nah Tetapi Kalau Misalnya Lebih Long Term Itu Mungkin Kita Akan Mengalami U Sip Atau Bahkan L Sip Itu Nah Jadi Kalau Misalnya Short Term Itu Mungkin Kita Back To Normal Gitu Kan Dan Kemudian Orang Lupa Biasanya Kan Orang Terutama Orang Indonesia Memiliki Short Term Memory Nah Jadi Kita Kembali Ke Kehidupan Kita Sebagaimana Sebelumnya Gitu Kan Ekonomi Juga Seperti Itu Tapi Kalau Misalnya Bersifat Agak Long Term Nah Inilah Mungkin Kita Akan Mengalami Apa Yang Disebut Sebagai New Normal Itu Dimana Apa Ini Dari sisi Ekonomi Itu kan Proses Produksi Proses Distribusi Apa Namanya Ini Dan Konsumsi Itu Akan Mengalami Perubahan Yang Signifikan Dari Dari Sisi Ekonomi Seperti Itu Proses Produksinya Juga Akan Berubah Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Konsumsinya Juga Seperti Itu Dan Distribusinya Seperti Itu Mungkin Dalam Konteks Ini Mungkin Misalnya Peranan Daripada Online Atau Digital Itu Akan Semakin Meningkat Seperti Yang Sampaikan Oleh Bapak Didin Itu Nah Juga Demikian Dari Sisi Perdagangan Internasionalnya Kalau Misalnya Lebih Lama Itu Mungkin Orang Akan Lebih Melihat Kedalam Tidak Terlalu Menggantungkan Kepada Apa Namanya Supply Global Supply Change Itu Sebenarnya Inilah Yang Akan Mempengaruhi Apa Namanya Globalisasi Yang Akan Datang Kita Tau Globalisasi Itu Terkait Terutama Kepada Arus Barang Dan Jasa Dan Arus Modal Investasi Inilah Apa Namanya Yang Akan Terpengaruh Kalau Misalnya COVID-19 Ini Agak Bersifat Jangka Panjang Nah Selain Itu Juga Kalau Kita Lihat Itu Kalau Dari Sisi Proses Ekonominya Seperti Itu Nah Pelaku Pelakunya Pun Itu Akan Mengalami Juga Apa Namanya Perubahan Gitu Kan Bagaimana Pemerintah Merespon Bagaimana Masyarakat Merespon Dan Bagaimana Korporat Merespon Terhadap Perubahan Perubahan Proses Produksi Konsumsi Dan Disklusi Ini Juga Akan Tergantung Sampai Sejauh Mana COVID-19 Ini Berlangsung Kalau Lebih Permanen Atau Prolong Nah Ini Juga Akan Sangat Mempengaruhi Respon Daripada Pemerintah Dan Masyarakat Dan Korporat Gitu Nah Jadi Saya Melihatnya Mungkin Kita Tidak Bisa Mengatakan Akan Sepenuhnya Neonormal Atau Juga Mungkin Tidak Akan Sepenuhnya Back to Normal Nah Mungkin In Between Itulah Yang Akan Kita Hadapi Perekonomian Kedepan Neonormal Dan Normal Itu Normal Lama Maksudnya Nah Ciri-cirinya Apa Jadi Ciri-cirinya Tadi Dikatakan Oleh Pak Didin Ya Mungkin Saya Setuju Itu Ciri-ciri Daripada Perekonomian Masyarakat Tapi Dalam Konteks Indonesia Saya kira Apa Namanya Ini Yang Kita Lihat Juga Adalah Indonesia Tujuannya Kan Di Tahun 2045 Itu Kita Harus Sudah Keluar Daripada Middle Income Trap Itu Menuju Advance Ekonomi Dengan Pendapatan GDP Perkapitas Sekitar 13 Dibu Lebih Nah Dengan Adanya Sok Yang Seperti Ini Bagaimana Konjunkturnya Proyeksi Daripada Perekonomian Kita Di Masa Akan Datang Atau Di Tahun 2045 Apakah Kita Masih Dalam Kelompok Negara Yang Apa Namanya Low Middle Income Atau Sudah Agak Menengah Atau Sudah Mencapai Advance Oleh Karena Itu Saya Kira Ini Kesempatan Kita Untuk Setting Kembali Reset Kembali Berbagai Proyeksi Daripada Perekonomian Kita Kedepan Disertai Dengan Bagaimana Siris-siri Yang Tadi Disimpulkan Padeng Seperti Saya Kira Mungkin Itu Sebagai Komentar Singkat Saya Terima kasih Terima kasih Pak Fadil Juga Ada Salam Dari Mbak Dian Fatwa Katanya Alhamdulillah Baik Kang Semoga Kang Sehat Juga Ya Makasih Pak Jadi Kita Akan Masuk Sesi Yang Kedua Sekarang Sesi Tanya Jawab Secara Langsung Di Zoom Interaktif Ini Dan Saya Tadi Sudah Mengintip Di Youtube Sudah Ada Beberapa Yang Bertanya Buat Narasumber Mungkin Karena Pertanyaannya Singkat Saya Sebutkan Di Awal Ini Untuk Profesor Didin Apakah Ada Tanda-tanda Keruntuhan Sistem Kapitalis Di Dunia Prof Ini Yang Bertanya Ini Aji Pamukas Dari Garbi Jogja Ini Kelihatnya Ngefans Sama Prof Ini Kemudian Untuk Bang Edy Apakah Pemerintah Siap Untuk Ketahanan Atau Kedaulatan Pangan Terus Opini Dari Kang Aji Ini Yang Katanya Aktivis Gerakan Arah Baru Ini Katakan Apakah Sosialis Teodemokrasi Bisa Jadi Pilihan Dalam Bernegara Katanya Meskipun Saya Tahu Sosialis Teodemokrasi Ini Menggabungkan Tiga Ideologi Sekaligus Sosialis Teologi Dan Demokrasi Ini Sebenarnya Namanya Dari Pancasila Prof Pancasila Menggabungkan Saya Buka Buat Teman-teman Yang Bertanya Yang Pertama Adalah Mas Taufik Mulyadin Mas Taufik Ini Sahabat Saya Waktu Saya Ikut Tanasda Seperti Lemhanas Pemuda Beliau Ini Peserta Terbaik Mas Adin Apa Mas Adin Saya Mas Ingat Mas Mas Adin Terbaik Ini Gimana Mas Ada yang Teruangan Bagaimana Doktornya Bagaimana Doktornya Mas Alhamdulillah Beres Silahkan Mas Pertanyaannya Dibatasi Atau Boleh Keduanya Tapi Singkat Boleh Keduanya Untuk Prof Didi Terkenal Mengenai Active State Yang Ternyata Bisa Menghadang Atau Bisa Memberikan Reaksi Yang Baik Terhadap Wabah COVID-19 Kira-kira Tadi kan Yang dicontohkan Itu Rata-rata Negara Maju Bagaimana Dalam konteks Negara Bertemang Seperti Indonesia Untuk bisa Menjadi Active State Yang pada Akhirnya Nanti Ketika Ada Siap Apun Akan Lebih Siap Lagi Untuk Menanggap Seperti Itu Kemudian Tentu Saya Dengan Segala Keterbatasannya Sebagai Negara Berkembang Kemudian Untuk Pak Heidi Tadi Dikatakan Bahwa Kurang Dana Yang Dikucurkan Pemerintah Dibandingkan Negara Tetangga Menurut Pak Heidi Apakah Dengan Uang yang Terbatas Tadi Apakah Yang Sudah Dilakukan Pemerintah Dengan Memprioritaskan Yang Beberapa Hal Yang Sudah Dilakukan Pemerintah Sudah Tepat Dengan Uang Terbatas Itu Atau Mungkin Ada Hal Yang Yang Harus Diprioritaskan Dengan Uang Yang Terbatas Seperti Itu Itu saja Bang Terima kasih Mas Adin Mas Adin Gak Mendinaikkan Bahwa Peserta Terbaik Tanah Sudah Waktu Zaman Saya Ikut Masih Ada Lebih Lagi Baik Terima kasih Mas Adin Kemudian Saya Persilahkan Kepada Mas Ahmad Fadil Wah Ini ada Namanya Gabungan Dari Nama Saya Dan Nama Pak Fadil Ahmad Fadil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bang Mat Nur Suaranya Di mana Posisi Depok Jakarta Saya Di Bandung Bandung Oh Aduh Kayaknya suka Matematik Saya Ngeliat Ngeribet Latar belakang Matematik Mau Ujian Prelium Mas Saya Mas Iswanya Prof Didin Di IPB Kemarin Sempat Diajar Semester 2 Kemarin Prof Padli Prof Di Ekonomi Sumber Daya Kelautan Siap Oh Iya Karena ada Posternya Prof Didin Makanya saya Mau ikut Joing Malam ini Menarik Karena masih banyak Yang belum tuntas pada saat kuliah Kemarin Pertama Mungkin sebelum ke Prof Didin Karena Disini ada Politisi juga Mas Edy Saya Mau Bertanya sama Mas Edy Tapi Di awal saya Agak kurang sepakat Kalau dikatakan bahwa PSBB itu Itu Mematikan roda Perekonomian Karena sesungguhnya Kalau menurut saya Pada saat ini Ya Ekonomi Itu tetap Berjalan Jadi Kalau ilmu baru Yang saya Baru saya Dapat kuliahnya Dari Profesor saya Di IPB Mengatakan bahwa Sekarang ada Namanya Praksologi Jadi Economic For Human Action Jadi Semua Tindakan manusia Itu Ya Itu adalah Ada Ekonominya Bahkan Saat ini Produsen itu Sebenarnya Masih punya Barang dan jasa Yang bisa diproduksi Kemudian Konsumen Itu tidak semuanya juga Kehabisan duit Masih ada punya duit Yang jadi Permasalahan Hanya Pergerakan orang Saja yang dibatasi Oleh karena itu Tadi Kata Bang Padil Memang akan terjadi Apa Perubahan struktur Cara Bertransaksi kita Dari yang tadinya Secara Apa Berhadap-hadapan Kemudian secara Live Bertemu Gitu kan Dan sekarang bisa Mungkin melalui Kurir dan sebagainya Ini akan terjadi Tapi kalau Dibilang ekonomi Itu mematikan Roda perekonomian Juga enggak Makanya Saya sih Kurang sepakat Jika PSBB Itu dilonggarkan Bahkan Kalau perlu Ya karantina Wilayah sekalian Karena Ini virus Bukan panu Kadas Atau kurap Kalau kata Donald Trump Tadi Invisible world Ini tidak kelihatan Makanya Saya mau tanya Sama Prof. Didin Bahwasannya Terkait dengan Invisible world Ini Karena Prof. Didin Itu juga Ngajar dilemhanas Jadi Mungkin ada info-info Ini kemana sih Militer kita Panglima TNI Dan sebagainya Kok Seolah-olah Hanya ekonomi Yang dimunculkan Tapi dari sisi Nasional security-nya Tidak ada Padahal Yang punya imunitas Yang paling bagus Di Indonesia ini Aparat TNI itu Kenapa Yang ada di jalan-jalan Itu Masih banyak Ada sipil Dan sebagainya TNI dikemanain Padahal mereka punya Struktur yang paling bagus Sampai ke tataran RT-RW Ini TNI ini Nah Kemudian Bang Edi Terkait dengan Masalah utang tadi Kalau mau utang Dibilang kita mau utang Kalau mau utang Mau pilih mana Ini pertanyaan Prof. Didin Pada saat kuliah Mau utangnya Utangnya sama Amerika Atau sama Cina Kalau saya sih Sebenarnya gak ada masalah Utangnya Cuman yang perlu Ditahu itu Kita utangnya sama siapa Sama Cina Atau sama Amerika Itu saja mungkin Menurut Beberapa Pendapat saya Dan pertanyaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya malah gak peduli Mau dari Cina atau Amerika Gak peduli Yang penting Kalau bisa bunganya 0% Mas Atau yang paling rendah Kita cari yang paling rendah Untuk bebannya Prof. Didin juga bisa bantu jawab Baik Terima kasih Mas Ahmad Fadli Berikutnya Mbak Teti Juliati Silahkan Mbak Teti Untuk bertanya Sebelum Mbak Teti Menyiapkan videonya Ini juga udah ada pertanyaan Mas Ditujukan Buat Mas Edy Ini Mas Edy Banyak juga nih fansnya nih mas Dia bertanya Mengenai Respon DPR Terhadap Pasca BI Diberitakan Menolak Cetak 600 triliun Apa Langkah luar biasa Yang dilakukan DPR Secara kontribusi Terhadap antisipasi Krisis pasca COVID Ini Ya Isu-isu Up to date lah ya Yang ditanyakan Mbak Teti Saya persilahkan Mbak Kalau beliau Belum Memberikan suaranya Saya melompat Ke Mas Ali Mudin Ali Mudin Silahkan Mas Mohon diaktifkan videonya Setelah itu Siap-siap Mbak Sinta Korniawan Ya Sedangkan Mas Ali Mudin Belum ada respon Baik Saya masuk ke Ibu Sinta Mbak Sinta Apa kabar Mbak Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Alhamdulillah Videonya gak bisa aktif ya Mbak Sinta ya Lagi gak pake jilbam Oh iya Jangan deh Kalau gitu Silahkan Mbak Gimana dokternya udah selesai Mbak Tugas-tugasnya Sedang Saya backgroundnya Praktisi kesehatan Saya seorang dokter Jadi mungkin Fokus pertanyaan saya Juga berawal dari masalah kesehatan Kalau saya melihat Bahwa Sekarang ini Kita Seperti terburu-buru Untuk menyatakan bahwa Kasus COVID ini sudah flat Atau mulai turun Seperti ada ketergesaan yang tidak berdasarkan fakta Padahal kalau kita lihat fakta di lapangan Hari ini tanggal 9 bulan 5 Itu kasus baru itu ada 533 kasus tertinggi Sejak dibanding awal COVID ini muncul ya Hari ini ya Mbak ya Perhari Menjadi 959 orang Jadi menurut saya Kalau kita terburu-buru ini Kemungkinan sih Kita harus hati-hati dengan gelombang kedua Walaupun pemerintah berusaha Menutup-nutupi Atau Katakanlah Untuk membuat Bapak happy Supaya ekonomi naik Ini gak bisa kita Nihilkan Nah kalau saya melihat Bahwa apa yang dimunculkan dari awal Adalah Sikap denial pemerintah Dan ketika itu terjadi Kita tergagap-gagap Tidak siap sama sekali Sehingga kasusnya langsung naik tinggi Nah ini Berbahaya Kalau menurut saya Karena kita seperti menggarami Air laut Kalau dari awal kita sudah waspada Tentu tidak akan seperti ini Dan sekarang sepertinya akan diulangi kembali Untuk gelombang kedua Karena kita seperti berusaha Menutup-nutupi Dan berbangga diri Bahwa Kasus ini sudah turun Terus terang saya di lapangan Ya Beberapa hari terakhir ini Selalu operasi dengan APD level 3 Karena banyaknya pasien yang dicurgai COVID-19 PDP ya Nah Saya melihat Bagaimana kita bicara ekonomi Kalau kesehatannya tidak difokuskan Dan saat ini kan Komandonya gak jelas sama siapa Sehingga kalau kita bisa Mau bicara Prediksi ekonomi Kedepan Sedangkan Permasalahan akar utamanya Itu kan ada di kesehatan Saya melihat Peranan Menteri Kesehatan Peranan Apalah yang terkait dengan kesehatan Ini kurang menonjol Kita cuman Seperti Disuruh Menutup Apa ya Menambal sulam aja gitu Fokusnya ekonomi Tapi kalau Masalah utama kesehatan Yang gak Diselesaikan Saya pikir Kita bicara Angin Kita mau bicara Soal prediksi ekonomi Ketika kita mulai Bergerak sedikit Begitu pasiennya Naik lagi Akan gagap lagi Nah ini yang harus Kita perhatikan Sekarang coba Kita lihat ya Antara Pak Doni Menardo Sama Sama Pak Menhub Itu aja gak Gak cocok Gak ada kesepakatan Sehingga bagaimana Kita mau bicara Soal ekonomi Kedepan Kalau Basis pijakannya Tidak jelas Itu satu Kemudian Mengenai Masalah ekonomi Saya sepakat Bahwa Sebenarnya Ekonomi Sudah sangat turun Untuk perbaikannya Sudah dalam Kalau mau bicara Soal U-shape Atau V-shape Tetapi Sudah mulai terjadi Pergeseran Atau shifting Pola-pola Perdagangan Sudah berubah Kita akan Menuju New normal Ekonomi tadi Tetapi Tetap Apapun yang kita Lakukan Kalau fokusnya Tidak kesehatan Ini seperti Kita Berbicara Dengan Pijakan yang Tidak jelas Nah bagaimana Pendapat Prof Didin Dan Pak Edy Mengenai Hal ini Baik Maksud saya Kita seperti Bicara Di atas Angan-angan Aja Baik Mbak Sinta Dr. Sinta Terima kasih Pertanyaan Saya pikir Sudah Kita tangkap Dan Kalau masalah Misalnya Disharmoni Komunikasi Di Amerika Sendiri Saya Menarik sekali Perdebatan Atau Perkelahian Di media masa Antara Gubernur New York Dengan Presiden Trump Misalkan Itu menarik juga Kita cermati Jadi Satu sisi Trump Pengen Open Ekonomi Tetapi Bicara Open Ekonomi Tidak memungkinkan Untuk konteks New York Dan sebagainya Itu juga terjadi Perdebatan yang Cukup menarik Artinya Di dunia Tidak ada Satu Polisi yang Dianggap Terbaik Dalam Menangani Covid Ini Jadi Masing-masing Negara Sepertinya Sedang Bereksperimen Contoh Misalkan Dua negara Yang berdekatan Di Skandinavia Norwegia Sama Sweden Dua-duanya Ada Covid Dua-duanya Positif Juga Tidak Sedikit Banyak Juga Tapi Sweden Memilih Tidak Melockdown Mengizinkan Tetap Orang Di Cafe-cafe Sedangkan Norway Tetangga Sebelahnya Di Lockdown Jadi Perbatasannya Ditutup Mungkin Variable Tidak Hanya Kesehatan Tetapi Juga Ekonomi Dan Sebagainya Mungkin Kita Nanti Menemukan Eklibrium Sejarah Akan Mencatat Yang Mana Yang Terbaik Dalam Penyelesaian Covid-19 Ini Untuk Krisis Yang Akan Datang Jadi Ini Menarik Pertanyaan Dari Mbak Sinta Prof Didin Dan Mas Edi Ini Saya Bacakan Pertanyaan Di Youtube Dari Mas Saifullah Ramdani Ini Yang Terdampak Dan Terimbas Pada PHK Di Mana Mana Pertanyaannya Apakah RUU Cipta Kerja Bisa Menjadi Solusi Untuk Merecover Ekonomi Kita Nah Tadi Ada Mas Ali Mudin Yang Saya Berikan Kesempatan Tapi Kelihatannya Beliau Memilih Menulis Pertanyaannya Mas Ali Mudin Menulis Izin Nanya Bang Dalam Situasi Ketidakpastian Ekonomi Dunia Dan Hadirnya Realitas Baru Dalam Pandemi Penanganan Covid Dan Antisipasi Kelumpuhan Ekonomi Nah Ini Pertanyaan Menarik Dari Mas Ali Mudin Dan Juga Dari Mas Ahmad Idris Izin Bertanya Tolong Dibacakan Saja Mas Moderator Untuk Prof Didin Dan Mas Edi Gagasan Pencerahan Dari Para Ekonom Seperti Apa Yang Baik Untuk Bangsa Ini Terkait Arah Pembentukan Legislasi Nasional Khusususnya Di Bidang Ekonomi Penanya Adalah Praktisi Akademisi PT Muhammadiyah Contohnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja Dan Aspek Ekonomi Yang Diatur Dalam Perpus 1 Tahun 2020 Demikian Prof Didin Dan Mas Edi Pertanyaan Langsung Ataupun Tulisan Mungkin Bisa Dijawab Sekaligus Karena Kita Akan Setelah Ini Akan Masuk Sesi Terakhir Yaitu Closing Statement Dari Narasumber Saya Mulai Mungkin Dari Mas Edi Terlebih Dahulu Biar Berganti Silahkan Mas Edi Halo Mas Baik Terima Kasih Pertanyaan Saya jawab Sekaligus Saja Tadi Ada pertanyaan Pertama Mengenai Ketahanan Pangan Kita Melihat Bahwa Sekarang Ini Ketahanan Pangan Merupakan Hal Yang Sangat Penting Yang Paling Penting Yang Dijaga Adalah Rantai Pasok Ada Beberapa Rantai Pasok Yang Memang Kita Perlu Jaga Secara Totalitas Pertama Adalah Rantai Pasok Produksi Yaitu Kebutuhan Pokok Kita Dan Kesehatan Rantai Pasok Pangan Kemudian Rantai Pasok Pemodalan Atau Keuangan Itu Tiga 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 Benar Dari Tiga 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 Dewana Tiga Kita Melihat Bahwa Gula Mungkin Sudah Didapatkan Kalau Ada Ada Pembatasan Untuk Pemberian Gula Nah Di Tengah Tengah Kondisi Konomi Yang Memang Setah Menghimpin Masyarakat Ketiadaan Gula Ini Juga Berakibat Buruk Bagi UMKM Misalnya Mereka Yang Membuat Kue Ini Bulan Ramadan Ini pembuatan kue UMKM itu sangat tinggi intensitasnya. Nah, ketiadaan gula ini akan mempersuat mereka untuk bisa beroperasi. Nah, ini juga salah satu apa namanya salah satu jawaban saya terhadap tadi ditanyakan oleh Bung Ahmad Fadli mengenai ekonomi yang tetap berjalan. Saya akui ada ekonomi yang tetap berjalan, bahkan booming tadi disampaikan juga di dalam pemaparan video yang disampaikan di awal, seperti industri teknologi online industri kesehatan itu booming sekali dengan kondisi yang sekarang ada. Ini yang kita pergunakan sekarang secara kena zoom ini ini saya kira juga yang menjadi pemegang sahamnya sekarang menjadi miliarder. Tetapi memang ada sejumlah usaha yang memang berhenti secara total. Misalkan apa saja. Misalkan apa. Biro Perjalanan Umroh Haji Umroh top secara total bisa bergerak. Hotel-hotel kita sudah baca di Bali itu berhenti secara total. Jadi memang saya kira dibandingkan dengan jumlah usaha yang sekarang ini berkembang karena anomali yang sekarang terjadi dalam ekonomi kita ya lebih banyak mudarat, lebih banyak yang terpuruk akibat kondisi pandemi yang sekarang berkepanjangan ini. Kemudian mengenai utang tadi Mas Ahmad Fadli juga menanyakan Cina atau Amerika utang ini sekarang sudah menjadi komoditas bebas. bebas diperdagangkan, bebas ada di pasaran ya. Kita tidak tahu siapa yang membeli surat utang kita. Bahkan kalau kita lihat di wali amanatnya pun kita juga tidak tahu apakah sesungguhnya yang bersangkutan adalah pembelinya. Karena sudah dibeli melalui institusi-institusi yang berlayer-layer. Apakah itu datang dari Amerika, dari Cina, walah-walah bisawat. Kita tidak tahu. Bagaimana kita memperhataskan dengan uang terbatas dengan bahwa apa yang dilakukan itu betul-betul targeted. Ya memang kita tidak bisa apa namanya tidak bisa membuang waktu, tidak bisa apa namanya bereksperimen dalam hal ini. Kita betul-betul harus punya planning yang komprehensif, planning yang betul-betul targeted, timely, yang diberikan dalam waktu yang sangat cepat. Karena butuhan di bawah itu sudah amat sangat mendesak. Seperti dikatakan, kalau untuk urusan perut itu tidak bisa ditunggu-tunggu. Kemudian tadi pertanyaan mengenai DPR, bagaimana reaksi DPR terkait larangan atau penolakan dari BI untuk mencetak uang, saya pikir BI boleh sah-sah saja melakukan hal tersebut. Tentu kita di DPR akan mencari alternatif yang lain. Tetapi kembali lagi, BI akan menyerap surat utang negara. Saat ini disampaikan kurang lebih 125 triliun. Tetapi kalau kondisinya akan nanti mendesak, saya kira BI terpaksa turun tangan juga. Karena bagaimanapun juga, kita lihat, BI sebagai lander of last resort, itu juga memberikan sumber pendanaan yang relatif murah. Kalau kita hitung, mungkin sumber pendanaan BI itu cost of money-nya hanya sekitar 4%. Terakhir, mengenai undang-undang cipta kerja. Ini cukup kontroversial, banyak sekali dibahas di masyarakat, bahwa undang-undang sebaiknya ditunda dulu. Karena kita sedang fokus terhadap permasalahan COVID-19. Kita di DPN kadang-kadang suka bingung juga. Di satu pihak, kita diminta untuk menunda pembahasan itu, tetapi kalau kita tidak melaksanakan pembahasan, dianggap DPN-nya tidak produktif. Nah, tetapi bagi kami, terutama ini saya bicara mungkin dengan topi Partai Amanah Nasional di sini. Mohon maaf, Mas Tris, kalau saya salah, mau dikoreksi nanti. Tetapi, dalam hal ini, bukan masalah pembahasannya saat ini atau di kemudian hari, tetapi menurut saya pembahasannya harus dilakukan secara komprehensif, detail, menerima masukan dari berbagai pihak, sehingga memang undang-undang akan lahir itu, itu adalah undang-undang yang sangat lengkap, bisa mampu menjawab tantangan zaman, mampu menjadi problem solver, ketimbang menjadi problem itu tersendiri. Itu mungkin yang bisa saya jawab, tadi mau menjawab lebih banyak lagi, tapi saya ingin juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Didin. Terima kasih, Mas Edy ada juga, karena Mas Edy kan pengusaha, kelihatannya pertanyaan ini cocok untuk Mas Edy, kayaknya ini yang paling banyak terpengaruh karena pandemi ini adalah para pelaku usaha kecil, mereka banyak yang tutup memphk karyawan, bahkan susah untuk bangkit. Mohon dong tipsnya apa yang harus dilakukan para pelaku kecil ini saat ini dan masa datang, soalnya sektor real belum begitu dibahas. Mungkin Mas Edy bisa ngasih sedikit tipsnya Mas? Ya, biasanya memang kalau pengusaha kecil itu di satu pihak, utangnya tidak terlalu banyak. tetapi asetnya juga tidak banyak. Kegiatannya boleh dibilang kegiatan yang memang hidup dari keseharian, dari hari ke hari dalam hal ini. Dalam hal ini memang kita melihat bahwa untuk menunjang mereka yang sekarang saat-saat ini menjadi bagian dari pengusaha kecil atau masuk dalam kategori UMKM, kita perlu menghadirkan negara agar negara bisa membantu mereka dalam berbagai bentuk. Sekarang ini sudah ada stimulus untuk UMKM yang diberikan. Saya kira dalam hal ini tidak mungkin UMKM itu kita biarkan berdiri sendiri, berjalan sendiri, mensortir segala permasalahan itu tersendiri. Jadi dalam hal ini saya kira kita perlu menghadirkan negara. Fasilitasnya sudah ada. Sekarang bagaimana kita ikut untuk mendorong agar pengusaha-pengusaha kecil itu bisa mendapatkan fasilitas tersebut, baik itu likuiditas maupun perpanjangan nafas dari pinjaman yang sudah mereka peroleh saat ini. Ya baik, terima kasih mas. Ini negara harus hadir dan kita berharap mas Edis di DPR bisa memenyuarakan itu mas, UMKM yang prioritas utama karena ini adalah fundamental ekonomi kita. Silahkan Prof Didin untuk memberikan jawabannya Prof, silahkan Prof. Terima kasih. Begitu banyak pertanyaan, saya kira juga sangat menarik dan saya juga terima kasih mas Edi teman kita di parlement yang membawa harapan bagi publik dengan narasi-narasinya tadi. Tadi pertanyaan pertama itu adalah apakah kapitalisme bisa runtuh? Seringkali publik itu bisa mendefinisikan sesuai baik apa itu kapitalisme. Jadi sebenarnya sederhana aja ekonomi itu butuh salah satunya adalah kapital. Kapital itu biasanya lalu disebutnya itu uang. Padahal itu kapital itu itu adalah salah satunya uang memang. Financial capital. Tapi ada intellectual capital, ada human capital dan sebagainya. Sekarang ini sudah sangat diversifikasi. yang dimaksud saya kira saya lupa namanya yang dari Jogja itu. Aji Pak namanya. Aji Pak Mungkak. Aji Pak Mungkak. Mas Aji ya dari Jogja. Saya kira kalau financial capital yang ada di kerajaan-kerajaan Wall Street gitu ya. London Stock of Exchange dan lain sebagainya di dunia pasar kapital. saya kira kalau sekarang sudah crash. Kalau dibilang runtuh sudah runtuh. Nah memang ini apakah sementara dengan V-ship itu atau U atau L jangka menang atau jangka panjang dari COVID-nya pertanyaannya. Kalau pertanyaannya adalah V-ship bahwa nanti katanya Juni kita sudah bisa dilonggarkan di seluruh dunia ya bisa business as usual artinya finansial capital kapitalisme finansial akan akan apa namanya akan merebut kembali situasi yang dipaksa sosialis itu. tapi hampir semua referensi yang ada sekarang termasuk realitas data bahwa Indonesia dan sekian negara yang diramalkan misalnya China itu diramalkan masih 4-5% pertumbuhan tapi nyatanya minus 5,8% itu artinya V-ship itu gak akan terjadi kalau menurut saya yang terjadi apakah U atau L artinya berat atau sangat berat ekonomi yang akan datang ini bukan untuk soal pesimis atau tidak pesimis ini sudah ada data soalnya saya memang kapitalisme yang berbasis kepada finansial capital saya kira akan bertransformasi sekarang tadi Mbak Sinta ya Dr. Sinta kesehatan Gary Becker mengatakan domain capital itu kan kesehatan pendidikan apa people gitu itu akan mengembuka di kala U atau L ship jadi kapitalisme finansial saya kira apalagi tuntutannya di Eropa sekarang bahwa pasar modal yang tidak ada aturannya dan sangat eksplotatif pada negara berkembang sangat tidak ada untuk UMKM dan sebagainya hanya untuk orang per orang itu saya kira sudah jadi common enemy untuk ada perubahan jadi saya kira bangunan kapitalisme yang berbasis financial capital itu akan mengalami krisis dan saya kira akan tergantikan akan tergantikan persoalannya apa yang mau menggantinya peran dagang tetap tergantung juga Trump terpilih kembali atau tidak nah ini faktor kalau Trump terpilih kembali saya kira memang dunia akan mengalami berkepanjangan bukan hanya covid tapi juga ekonomi oleh karena itu saya kira dunia akan menunggu sekali pemilu di Amerika itu tapi disana sendiri tuntutan terhadap apa the the Trump the Trump itu sudah juga sangat tinggi jadi dugaan saya Trump mungkin tidak terpilih kembali nah oleh karena itu saya kira kalau pertanyaannya apakah kapitalisme ala financial capital itu nampaknya sudah sudah di apa di 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 ujung kematiannya kalau menurut saya ya nah perubahannya apakah nanti akan sama sekali tanda petik sosialis yang religius kalau Pancasila itu tadi apa itu sosial teodemokrasi Prof bahasanya sosial teodemokrasi itu Pancasila dan sekarang di Amerika sudah begitu besar-besaran orang bersolidaritas kemudian bekerjasama dan sebagainya di era Covid ini apalagi jangka panjang ya vaksin juga belum tentu ada ya di bulan-bulan ini dan katanya paling optimis Desember saya kira kalau you safe maka saya kira apa namanya nanti akan mengemuka tuntutan tentang human capital itu jadi kesehatan itu akan menjadi sebuah lifestyle baru orang ingin sehat orang ingin punya jarak dan tidak sembarangan dan sebagainya lifestyle baru yang itu akan mempengaruhi juga secara apa namanya apa demultifier efek dari ekonomi kesehatan plus kebutuhan popo itu saya kira nah dikawinkan dengan active state maka saya kira disitu Indonesia jadi relevan dengan dengan undang dasa 45 asal 33 ayat 123 dengan panasila dan sebagainya itu yang penuh ke sodara padanya tadi dari Jogja itu pendek-pendek selanjutnya dari Adin ya tipikal active state di negara berkembang sudah ada contohnya Malaysia Turki yang lebih demokratis atau yang lebih apa namanya kayak Singapur kayak Singapur kayak apa kelup ya walaupun itu apa negara kerajaan negara-negara sultanan dan sebagainya itu adalah people active state yang di dalam statistik world bank itu lebih perform di negara maju juga performnya adalah negara-negara seperti Jepang Korea Selatan kemudian jelas China ya tapi kemudian negara Skandinavia yang demokratis itu lebih perform di negara berkembang juga menonjol sekali itu Malaysia Thailand juga dan itu Asian Way Asian Way Turki Asian Way negara-negara yang terlalu liberal apakah itu di Afrika di Amerika praktis mereka itu fail fail state sekarang lihat Brazil dan sebagainya kemudian invisible war saya kira begini TNI itu di dalam kondisi yang seperti sekarang memang tidak tidak di depan tetap misalnya warning misalnya secara secara tidak langsung kelihatan sekali bagaimana menhan mendatangkan alat-alat kesehatan secara aktif dan kemudian sekarang mau mengalihkan realokasi anggaran sekitar 130 triliun untuk sebagian untuk kesehatan saya kira dan operasi-operasi sembako dan sebagainya itu TNI aktif saya kira karena tahu bahwa dua hipotesis tentang COVID ini pertama ini alamnya merupakan mutasi dari corona lama lewat kelelawat makanan di sekitar Wuhan atau Shanghai dan Beijing yang bermutasi tapi bahwa tanda-tanda bahwa itu adalah buatan juga itu cukup kuat cuman problemnya nanti soal tuntutan ganti rugi terhadap China saya kira yang terjadi sekarang adalah information war jadi siapa yang bertanggung jawab karena tujuan bahwa Amerika juga menebarkan vaksin ketika mengirim pasukan khusus di Wuhan waktu itu menjelang Desember itu juga ada disampaikan narasi seperti itu jadi kita nggak tahu pasti bahwa dunia intelijen militer juga bekerja untuk TNI itu sekarang proaktif membantu vaksin untuk yang compatible dengan provis Indonesia gitu ada tanda-tanda katanya berhasil tapi baru di tiket laboratorium jadi TNI bekerja saya kira intelijen bekerjahannya ada kelemahan iya utang saya kira betul Mas Edy katakan bahwa sekarang ini sudah tidak ada ngelit mana negara mana apa namanya multinasional mana dan sebagainya tetapi kalau utang BUMN versus utang dari G2G itu masih tetap ada masih tetap ada memang Indonesia sudah menghindari itu menghindari itu utang G2G tapi bahwa China misalnya menanamkan untuk kereta cepat itu 560 triliun itu dari BUMN mereka itu yang kemudian dikhawatirkan karena skema mereka di Afrika di Timur Tengah di Asia itu kalau nanti gagal bayar itu aset-aset bukan hanya kereta apinya tapi wilayah segitarnya itu diambil alih satu lagi catatannya bahwa mereka memberi utang tapi ambilnya dari bank mandiri ambilnya dari dalam jadi ini saya kira teman-teman DPR juga sudah punya catatan seperti itu tapi agak sedikit tidak mau terbuka lah tapi karakter sedikit seperti itu banyak yang sudah mengetahui tetapi saya kira DPR harus makin tajam untuk menganalisis bukan berarti lalu yang sebelahnya negara sebelahnya itu lebih aman tapi kalau kita dengan Jepang misalnya dengan itu kan tidak terlalu banyak masalah belum dari Islamic Development Bank sebenarnya jadi intinya utang itu kalaupun terpaksa ada yang sekarang catatan saya Pak Edi Subarno terlalu konservatif itu sudah 6.115 triliun utang pemerintah itu udah 30 sekian persen dan jangan lupa ada utang BUMN ada utang swasta itu sudah mendekati 60 persen sebenarnya waktu order baru itu yang dicatat sebenarnya utang totally bukan utang pemerintah dalam arti terbatas untuk infrastruktur itu kan banyak di titipkan pada BUMN-BUMN termasuk Pertamina Mandiri dan sebagainya jadi ini kita harus sedikit kritis dengan utangnya jangan sampai kita nanti kayak rumah kertas dengan utang beban utang yang terlalu besar kemudian saya dengan dokter Sinta saya istri yang sama jadi saya selalu di dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa kegiatan kesehatan itu itu bukan kos investasi kalau dokter diselamatkan kalau tenaga kesehatan diselamatkan sesedikit mungkin yang yang terkontaminasi yang positif dan yang sesedikit yang meninggal karena kegiatan-kegiatan kesehatan notabene alokasi fiskal itu sebuah investasi apalagi kalau produksi masker produksi ventilator alat alat perlindungan diri dan lain sebagainya dan banyak dikerjaan UMKM itu luar biasa akan shifting UMKM ini akan mengakumulasi apa namanya investasi yang berasal dari kalau bisa itu adalah pemerintah makin besar apa namanya stimulusnya pada mereka itu akan shifting karena sekarang ini terlalu besar GDP kita itu oleh korporasi yang disebut oleh masyarakat sebagai komonera itu yang mengasai 75,3% kekayaan nasional bagaimanapun dan itu jangan lupa kredit swiss yang memberitakan itu bisa beri oksan jadi itu kekurang sehatan ekonomi yang terlalu apa yang sering saya sebut sebagai private supremacy yang kemudian menjadi oligarki dan mendiktai negara saya kira harus direvisi pasca covid nah tadi saya ingin juga ikut memberi catatan bahwa gelomang kedua dari covid itu harus waspadai karena gejala-gejala OTG itu orang tanpa gejala ini makin banyak sekarang yang sekarang ke daerah karena dibolehkan waktu itu oleh menterah perhubungan untuk mudik membawa virus yang ada tanda-tanda bahwa itu orang tanpa gejala itu sekarang di China di Eropa dimana itu makin banyak karena covid-19 ini sudah ada jenis baru dengan bentuk yang OTG tadi orang tanpa gejala tadi dengan demikian kegiatan kesehatan sekali lagi itu harus jadi fokus jadi kalau misalnya kadin pemberita menyetujui usul kadin 1610% dari PDD sebagai dana untuk melawan covid dan resesi yang menyertainya itu saya usul itu 700 itu untuk kesehatan kemudian stimulus dan korporasinya 300 saja karena ini kalau kita ingin tumbuh kembali 3% 5% bahkan lebih gitu tapi kalau setengah-setengah kayak sekarang ya bener-bener minus kemudian tadi ada dari youtube tentang solidaritas sekarang ini kata solidaritas itu telah menjadi tan dunia solidaritas antar masyarakat solidaritas antar negara solidaritas penaga kesehatan seluruh dunia solidaritas terhadap orang miskin solidaritas yang terdampak dan sebagainya dan kalau di dalam bahasa agama itu kan tahu kalau menolong dan ini sekarang sudah menjadi bahasa dunia jadi ini satu normal baru yang akan mewarnai saya kira ekososial dan ekonomi ke depannya kemudian jagasan omnibus law kalau umur saya saya agak berbeda dengan Mas Edy omnibus law itu settingnya adalah pra-covid jadi seolah-olah investor yang mau diundang itu investor kalau globalisasi sekarang dimana investor yang mau kita beri insentif itu dengan omnibus law gak ada apalagi kalau ini U atau L-SIF nah karena itu investor itu sebetulnya itu kalau investment grade UMKM sekarang dengan fiskal dengan investasi dari government dengan fiskal allocationnya itu gak ada jadi saya termasuk orang yang bersetuju saya kira satu harian terkemuka di Indonesia sudah sangat kritis bahwa lebih baik itu direvisi omnibus law covid gitu yang lain sama sekali dengan normal baru kalau itu adalah old normal normal lama itu apa namanya omnibus law yang ada di DPR itu kalau menurut saya itu lebih baik dihendikan direvisi dan kalau mau diajukan dikerahkan para ahli yang berbasis kepada covid suasana new reality dan new normal terakhir saya ikut soal ketahanan pangan sekarang ini ada ancaman apa namanya krisis pangan dari FIU dan Pak Jokowi sudah merespon untuk mencetak sewa 600 di 2 hektare 400 di apa namanya lahan gabur dan itu bermasalah secara yang 200 kan lahan kering kalau bisa saya dapat data dari Kementerian Perkebunan itu ada jutaan hektare lahan kering yang siap bisa untuk apa namanya apa lahan padigogu dan ini saya kira lebih sehat jadi lebih baik kalau mau 600 mau sejuta hektare itu adalah konversi dari lahan sawit yang sekarang ini nganggur dan itu padigogu itu jauh lebih tidak memberikan efek pada lingkungan dan apa namanya ada petani karena beras atau pangan itu harus dengan berbasis pertanian terpadu ada pertaninya ada penggarapnya ada budaya budidayanya dan lain sebagainya tidak tidak kemudian yang sudah Pak Harto gagal jaman Pak Jokowi juga ada di Ketapan Kalimantan Barat yang juga ada indikasi korupsi sedang di sidik baris kering itu saya kira lebih baik dihentikan kita memang butuh dalam jangka pendek ini menyediakan apa berapa 3 juta ton gitu dan sebagainya dan saya setuju itu harus di respon tapi lebih baik lahan kering dan itu padigogu untuk jangka panjang saya kira Indonesia tidak ada lagi pilihan sekarang dengan belajar di COVID bahwa kita harus mandiri pangan energi jutaan pokok energi dan finansial terima kasih terima kasih Prof atas jawabannya dan menurut saya menarik sekali yang Prof sampaikan kita mau masuk ke sesi closing statement tapi sebelum itu saya ingin meminta kesediaan Mas Tris untuk memberikan pandangan ya pandangan-pandangan beliau terkait tema-tema yang kita bahas dan mungkin ada pertanyaan titipan saya juga Pak Mas Tris kira-kira Ken akan ada lagi enggak nih Pak Ken jelit kedua nih Pak silahkan Pak terima kasih Mas Tris ya saya mau menyampaikan yang kira-kira supaya ada wawasan lain gitu ya dari yang bisa disampaikan atau yang disusunan di banyak tempat banyak webinar-webinar yang berlangsung bahwa kita ini selalu mempunyai apa pandangan yang terjadi di dunia kemudian kemudian kita mengambil kebijakan-kebijakan yang makro nah saya sebagai pelaku dunia usaha yang juga aktif di berbagai organisasi khususnya organisasi yang berkaitan dengan UMKM itu mungkin kita harus mempunyai pandangan baru ya yang disebut new normal itu jangan pandangannya seperti pandangan yang lama tadi mengikuti masalah makro dunia padahal kita ini punya apa masalah sendiri mempunyai kekuatan sendiri pertama negara kita ini besar penduduknya 270 juta kemudian kita punya kekayaan alam yang luar biasa dimanapun di negeri kita nah selalu dikatakan seolah-olah kebijakan-kebijakan itu akan membantu UMKM di krisis selama itu UMKM yang kena adalah korporasi UMKM masih bisa menyumbangkan ketahanan ekonomi kita tapi kali ini itu UMKM karena covid ini tidak bisa bergerak ya tidak bisa bergerak sehingga UMKM atau mikro atau pekerja informal itu terkena imbasnya mau kerja tidak boleh harus work from home kalau work from home mana dia itu tidak punya kantor dia harus kerjanya di luar ya jadi ini menjadi sesuatu yang saya mungkin agak berbeda dengan perundangan yang hitam putih artinya selamatkan nyawa dulu baru baru nanti kita pikirin ekonomi nah kita sendiri gak tahu selamatkan nyawa itu berapa lama apakah sebulan dua bulan bahkan mungkin setahun dua tahun nah terus pengusaha UMKM mikro yang begitu besarnya yang ada di Indonesia itu terus mau apa dia nah saya mempunyai pandangan dengan kawan-kawan kita ada satu komunitas namanya aku beli Indonesia yang dibimbing oleh Happy Trenggono ya dan itu kita menyebutnya sebagai close loop ekonomi ya yaitu lingkaran kita sendiri ekonomi itu harus digerakkan karena kita mempunyai resourcesnya kalau kita bicara di daerah-daerah itu semua ada kekayaan alam kita yang sebetulnya kita bisa optimalkan kita bisa produktifkan kemudian kita bisa pasarkan di kalangan kita sendiri sampai nanti kita setelah itu produktif kekayaan alam kita masyarakat kita di segala penyuru tanah air ini yang kebanyakan adalah UMKM mikro itu adalah nanti bisa naik kelas naik kelasnya itu dia produktivitasnya tinggi kualitasnya bagus sehingga bisa mengekspor menurut saya kita bisa belajar dari China China itu dulu kan negara tertutup kemudian mungkin dia mencinta uang saya nanya sendiri asal rakyatnya itu bergerak ada uangnya untuk berproduksi kemudian mereka sampai punya dua mata uang RMB sama yuan sehingga dia dengan produktifitas yang sebelah tinggi bisa mengekspor sehingga dia bisa mendapatkan dolar nah kita ekonomi Pancasila yang selain kita disuskan dengan Profesor Didin ini itu selalu di awang-awang saya sekarang sekarang hikmah dari Corona itu kita bisa menjalankan itu ya bisa menjalankan itu nah jadi masyarakat kita yang ada di seluruh Indonesia di pedesaan itu mereka sendiri punya kalau sebetulnya kalau ada emas Arish Mufti itu bisa sharing itu bagaimana dia membangun desa emas itu dari desa itu asal ada sentuhan dari apakah itu pemerintah pusat ataukah dari lembaga-lembaga yang berpengalaman itu bisa menggerakkan daerahnya untuk bisa berproduksi kemudian bisa memasarkan bahkan bisa mengekspor yang digina oleh mas Arish Mufti itu nah ini gak pernah kita bicarakan sehingga mas Happy dan saya itu menyuarakan pandangan ini ke daerah-daerah ke bubati-bupati eh bubati sekarang ini rakyatmu itu sekian juta ini kekayaan alam itu ada ini loh ada sawit ada kelapa ada lain-lain itu kan bisa dibikin hilirnya sehingga itu bisa dijual jualnya kemana ya ke lingkungan kita sendiri kalau di tingkat kecamatan-kecamatannya kabupatenya mungkin provisinya nah inilah sebetulnya dilakukan oleh Cina dulu ya selama ini yang tertutup itu ya close ekonomi atau close loop ekonomi itu bisa kita lakukan sekarang sehingga kita ini selalu berpandangan melihat keluar ya sampai akhirnya kemampuan kita sendiri itu tidak dioptimalkan nah sekarang kita melihat generasi muda sekarang itu alhamdulillah syukur dia itu tidak begitu peduli dengan merek-merek internasional ya mereka ini yang penting itu produknya bagus kemudian harganya terjangkau itu tidak menjadi gengsi lagi buat anak-anak muda sekarang termasuk anak saya kalau zaman saya kan pingginya Lothitong lah Gucci dan lain-lain ini anak saya dan kawan-kawannya sudah tidak peduli itu walaupun mereka mempunyai uang tapi mereka tidak melakukan itu lah ini sebenarnya peluang atau hikmah daripada corona ini jadi kalau tadi pandangannya banyak berat dan berat sekali justru berat itu buat anak-anak sudah sehari-hari mereka itu berat mereka itu ya sudah keseharian mereka itu uangnya itu dari hari ke hari nah kalau sekarang menderita ya itu sudah biasa lah sekarang penderitaan itu sekarang kita produktifkan karena kita punya lah untuk itu perlu pemimpin-pemimpin yaitu pemimpin pemerintahannya yaitu Bupati lurahnya kemudian pemimpin-pemimpin informal seperti Mas Aris Mutti itu yang bekerja sama dengan Samuel Ungdong kemudian mentraining di desa-desa itu sehingga sekarang beberapa 100 desa lebih yang sudah bisa mandiri nah ini kan nggak pernah dibahas oleh para ekonom ekonom ya selalu melihatnya masalah kalau cetak uang atau kalau BI menyerap 600 triliun maka terjadi inflasi lah kemudian rupiah 20 ribu kalau rakyat itu nggak peduli 20 ribu nah mungkin masih bagus 20 ribu bisa ekspor nah dan itu memaksa kita policy itu memaksa kita untuk bikin ya apa sawah sawah rakyat ya kalau tadi Pak Soko itu mau 2 juta atau itu ya ini nanti kita justru arahkan rakyat itu untuk membuat apa produksi apakah itu jagung yang sekarang impor bawang putih yang katanya nggak bisa di Indonesia pasti bisa itu kan permainan para komprador atau para mafia hitam saja yang membuat image kita ini nggak mampu sehingga kita harus mengimport dari luar dan lain-lain padahal kita ini mempunyai semuanya tanahnya ada mau segala teknologi sekarang sudah ada mau bikin apa aja nggak bisa lah kita ini punya tanah punya air banyak kemudian punya matahari yang cukup tapi kita nggak pernah melakukan itu sehingga kita hanya menjual barang-barang barang-barang mentah ke luar kemudian diolah masuk lagi mau coklat kan setelah dimasak di Swiss masuk lagi ke sini ini yang perlu sebenarnya pemikiran baru new normal itu bagi saya adalah ekonomi Pancasila yang Kane diskusikan berkali-kali itu sama Pak Profesor dan menurut dan kawan-kawan tapi kita kan selalu mengeluh karena ya tadi ekonomi kapital itu begitu sangat kuat ya lah sekarang hukum mereka lemah ya mau impor juga nggak kampang sekarang para pedagang-pedagang yang suka mengimpor itu nah sekarang kan susah ini duitnya susah kemudian transportasinya susah lah itulah sebenarnya kesempatan untuk itu nah yang dilakukan pemerintah mestinya ya mungkin Pak Edi nanti dan kawan-kawan DPR adalah kalau ada stimulus ekonomi ini utah makan dulu ke sektor ini UMKM ini saya sudah bilang sudah bicara sama Eric Rohir sebagai Menteri UMN yang sering diajak bicara sama Pak Jokowi itu untuk nanti kalau ada stimulus ekonomi itu bagaimana bank kalau bisa itu kan akan melalui anchor bank anchor banknya itu yang terbesar saya harapkan bank perintah nah bank perintahnya yang dulu itu adalah para debiternya itu kreditornya ya peminjamnya itu adalah para punggung penat nah sekarang harus ditadarkan saya bilang Pak Eric Anda harus kontrol ini duitnya mengalirnya itu ke UMKM yang itu sebelumnya adalah ketahanan ekonomi nasional kita nah mereka ini lebih apa mudah bergerak karena karyawannya sedikit ya tuntutannya gak banyak tapi kalau kita kembali lagi merestrukturisasi stimulus itu untuk merestrukturasi perusahaan-perusahaan besar ya yang sekarang orang-orangnya ada tinggal di Singapur ini sekarang orang-orangnya di Singapur semua ya nanti tinggal nyuruh para profesionalnya untuk negosiasi dengan bank-bank ya khususus pemerintah di spread lagi 15 tahun ya nah ini justru stimulus ini nanti DPR harus mengawal ini untuk UMKM yang ini hikmah daripada corona itu sendiri nah sehingga ya sehingga saya bukan anti PSPB atau anti lockdown tapi jangan kita ini apa ya terlaluan ketakutan ya untuk keluar rumah untuk berusaha kemudian bahkan ditangkap dikasih didenda tapi dia di rumah gak bisa ngapa-ngapain gak bisa kerja nah yang perlu adalah mereka diberitahu untuk keluar rumah itu harus jaga jarak harus pakai masker harus dan sebagainya jadi itu karena kalau Anda itu di rumah bebas dari itu kemudian Anda tamu atau Anda makanan yang dikirim melalui gojek kena itu ya kena juga lah kena pun ya sebetulnya kan gak apa-apa ya orang yang sudah kena parah seperti Bima Aria juga bisa sembuh ya apalagi kalau itu imunitas kita badan kita itu fit ya itu ya akan berlalu seperti flu jadi ini jangan menjadi kiamat bagi kita ya kita harus mengukir takdir kita sendiri bangsa Indonesia ya jangan kita banyak terpengaruh dengan dunia luar kita kadang-kadang bingung memikirkan Trump yang seperti itu kita memikirkan China yang seperti itu bingung padahal kita mempunyai kekuatan sendiri dan itu contohnya sudah banyak ya contoh dari Taiwan contoh dari negara-negara lain yang lockdown PSBB itu tidak hitam putih dengan ekonomi seolah-olah kan kalau PSBB atau lockdown dengan ketat jangan melakukan gerakan gerakan ekonomi jangan cari nafkah dulu deh ya nah itu kan kita pada nunggu nih bantuan dari pemerintah akhirnya kan Anies Baswedan sama Muhajir itu yang sama-sama HMI diberantem sendiri dengan itu berantemnya tapi di viral Pak di zoom masing-masing di zoom Pak jadi ini kita rakyat kita ini ini kan gak mendengar ini ya itu kan hanya sekelintir elit yang kita kan 200 juta yang lain-lain itu yang ke mayoritas itu gak ngerti smartphone ya mereka tinggal di desa-desa padahal disitu mempunyai alam yang bisa produktif lah inilah sebetulnya kita dorong new normal itu adalah membangkitkan ya kekuatan bangsa kita ini dari resources kita sendiri di KEN kalau Anda tanya KEN ya itu seperti situasi sekarang gak jelas semuanya kan walaupun Pak saya boleh bilang ya masih dilanjutkan nah dilanjutkan sampai sekarang gak kapannya ya saya gak tahu tapi bagi saya bukan masalah itu masalahnya adalah sekarang masyarakat yang banyak itu gak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Profesor Hiti ya justru mereka mendengarkannya dari lurah mendengarkannya dari ya maksimal kupati ya nah inilah komunitas akupuli Indonesia itu yang sekarang apa kita mencoba untuk bergerak nah itu yang bisa berkomunikasi langsung dengan yang ada di masyarakat betul-betul di pedesaan itu nah mengenai pertibatan omnibus law itu mereka mana tahu gitu yang penting dari persoalan kebijakan pemerintah yang besar ini yaitu quantitative easing ini ya kalaupun itu terjadi dan kelihatannya akan terjadi ya kalaupun sekarang baru 120 matriun kelihatannya ya mungkin akan 600 milion bahkan mungkin lebih terpaksa mungkin mencetak juga mencetak ya usah gak ngomong-ngomong lah gak usah ngomong-ngomong mencetak uang ya emangnya Cina kalau mencetak uang ngomong-ngomong ya yang penting itu bagaimana bisa produksi nah saya berpendapat mencetak uang atau stimulus ekonomi yang besar itu ya tidak berbahaya apabila dananya itu digunakan untuk meningkatkan produktivitas kita atau gerakan ekonomi rakyat kita atau ekonomi Pancasila itu nah inilah perluannya hubungan konglomerat di Singapura semua nih nah ini sekarang mari kita pikirkan cara kita sendiri melihat keadaan kita sendiri ya tapi kita tentu mempelajari persoalan-persoalan di luar negeri misalnya kalau saya eksportir baik itu zaman dulu saya ekspor ikan ekspor sarung tangan itu menunggu bagaimana rupiah itu lemah itu seneng banget kalau dolar itu tinggi kita pesta jadi sisi mana yang nanti kita harus prioritaskan saya kira itu mas dayat ya kawan-kawan saya memiliki kejangan yang mungkin agak berbeda tidak terlalu jelimet karena rakyat kita juga gak ngerti dan jumlahnya besar itulah yang menunggu menunggu gerakan kita gerakan kita itu satu dari pemerintah itu berupa stimulusnya diarahkan ke itu UMKM yang kedua adalah komunitas-komunitas yang peduli terhadap ekonomi Pancasila atau ekonomi kerayatan inilah saatnya sekarang hikmah daripada corona ini bisa kita jadikan sebagai kepangkitan ekonomi Pancasila kita itu saya kira duingan mas terhadap terima kasih terima kasih mas pandangan beliau melengkapi diskusi kita pada malam ini kita sudah di ujung diskusi dan memang betul mas kalau kita di ilmu kebijakan publik ini selalu bicaranya adalah dilema memilih salah satu itu bukan bagian dari polisi polisi itulah memilih diantara yang terbaik dan kadang-kadang ada dilema disitu dan ini termasuk dilema ekonomi dan kesehatan tentunya dan kita selalu ter-ecube dengan mengundang narasumber narasumber yang punya kredibilitas selalu ter-ecube sehingga kita dalam melihat persoalan menjadi lebih jernih dan tentunya hasil diskusi-diskusi narasi ini biasanya kita akan rangkum dalam sebuah memo nanti kita akan buatkan memonya dan kita akan berikan kepada para filmmaker lah kira-kira begitu ujung dari diskusi kebijakan kita pada saat ini dan beberapa waktu yang lalu dan sebelum kita ke closing statement saya juga ingin memberitahu kepada teman-teman yang ada di zoom ini besok hari minggu di jam yang sama 21.00 kita juga bicara tentang dilema cetak uang untuk pemulihan ekonomi saya sudah konfirmasi ke profesor Antoni Budiawan beliau bersedia menjadi narasumber dan juga saya minta kesediaan Andi Rahmat karena Andi Rahmat banyak menulis tentang quantitative easing dan kalau boleh sedikit kasih teaser kalau Pak Antoni ini standingnya mungkin mirip dengan standingnya BI tapi dalam perfectif intelektual bahwa mencetak uang itu punya hambatan tertentu sedangkan Andi Rahmat dan teman-temannya akan bicara juga mengenai sebaliknya jadi bicara dilemanya kita akan lebih komprehensif baik kita sudah jam 23 lewat 11 kami persilahkan bagi pertama mungkin profesor Didin untuk memberikan closing statement Prof beberapa menit selanjutnya dilanjutkan dengan Mas Edi Suparno silahkan Prof Mas saya dengan Mas Tris bukan hanya karena sudah puluhan tahun kita dunia chemistri kita sinergi jadi kalau jelimet itu memang dalam rangka memayungi yang praktis praktis itu yang praktis itu tanpa payung juga apa namanya bisa di acupi tadi oleh yang tidak menguntungkan UMKM jadi sebenarnya saya satu pandangan saya juga walaupun tidak ikut latihan selamun undang saya lama mempunyai simpati mempunyai ada tulisan juga jadi gerakannya Indonesia Mas dari Mas Mufti juga saya dukung penuh dan itu isinya dari yang saya sebut sebagai new normal dimana UMKM menjadi people driven dalam ekonomi Indonesia bukan financial driven jadi Mas Tris saya pendapat sekali bahwa itu gerakan Indonesia emas dan sudah menghasilkan di sekitar 100 desa dan sebagainya itu harus dilipat gadakan dan memang saatnya sekarang bangkit UMKM itu dan itu adalah banggaan dari Indonesia terima kasih terima kasih Prof Mas Eddie silahkan Mas Baik terima kasih kalau diizinkan saya mungkin ada bahan yang bisa saya share untuk ini untuk closing statement ini Baik Mas silahkan Mas sudah tampil ya sudah sudah Mas ditampilkan baik pertama bagaimana bentuk dunia kita pasca COVID-19 pertama ini kita lihat bahwa politics over economy jadi politik akan menjadi panglima mengambil alih seluruh permasalahan perekonomian karena keputusan-keputusan politik inilah yang diambil akhir-akhir ini tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian lockdown apa namanya financial stimulus dan lain-lain dan ini kita sudah lihat saat ini terjadi bahkan sebelum COVID ini sudah pandemi ini menyebar ini sudah terjadi misalnya Brexit kemudian perang dagang antara Cina dengan Amerika jadi memang masalah politik ini tidak bisa terlepas dan bahkan akan menjadi lebih dominan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi kedua kita lihat nanti ini akan terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap permasalahan yang menyangkut globalisasi globalisasi kemudian yang paling utama yang akan berubah tentu terkait supply chain kita sudah melihat bahwa disrupsi supply chain yang ada di Cina itu berakibat secara global dan dampaknya terasa sangat langsung sehingga kedepannya akan terjadi perubahan perpindahan dari beberapa apa namanya sektor rantai pasok yang tadinya berpusat di Cina ke negara-negara lain bahkan ada yang sudah akan kembali ke negara sendiri karena dianggap sangat penting dan instrumental hal itu berarti berakibat dua satu produk-produk akan menjadi lebih mahal karena biaya produksinya lebih mahal ketimbangan Cina dan kedua biaya juga akan meningkat karena memang dibutuhkan dan akan dialokasikan inventaris yang lebih tinggi untuk produk-produk tertentu yang memang cepat bergunakannya dan dibutuhkannya untuk menghadapi situasi-situasi seperti pandemi ini yang sangat kritis kemudian kemudian kita semua saya kira setuju bahwa teknologi akan mengambil alih akan menjadi sangat dominan dalam kehidupan kita kedepannya sehari-hari karena bagaimanapun juga inilah yang sekarang kita manfaatkan diselah kita menjadi manusia yang boleh dibilang terisolasi dalam kondisi pandemi ini sehingga kedepannya juga akan terjadi perubahan-perubahan sekolah-sekolah ini sekarang sudah memiliki platform pendidikan online kemudian kita lihat bagaimana dengan commercial property retail property itu kemudian permanfaatannya juga mungkin akan kurang karena banyak kegiatan sudah dilakukan secara online begitu juga masalah penutupan mal kemudian pengurangan lahan untuk kebutuhan perkantoran karena orang sudah terbiasa working from home sehingga apa namanya permasalahan adanya perlunya kantor itu mungkin menjadi pertanyaan yang kedua begitu juga perjalanan seminar pertemuan diskusi sekarang saja kita sudah melakukan diskusi melalui media sarana video conference ini dan substansinya ter-deliver tersampaikan sehingga tidak mengurangi makna daripada diskusi kita pada hari ini terakhir ini adalah PR untuk Indonesia PR Indonesia kita saatnya berbenah diri pertama yang saya perlu tegaskan adalah data data dan data keakurasian data ini selalu menjadi permasalahan masalah orang miskin pekerja sektor formal informal wajib pajak dan lain-lain ini data ini harus dibenahi supaya kita ketika menghadapi konus seperti ini kita sudah siap dengan data sehingga apapun yang kita laksanakan yang tadi Mas Tris saya sampaikan action yang kita laksanakan itu dimana di bawah itu orang tidak tidak bisa menunggu itu bisa terlaksana dengan cepat kedua kita juga perlu ambil kesempatan ini untuk melakukan investasi dan belanja kesehatan yang nilainya perlu ditingkatkan karena kita sudah punya pengalaman bahwa justru pandemi ini bagaimana kita menanganinya biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada jika kita melakukan investasi awal dari terkait masalah kesehatan ketiga ini juga kesempatan bagi kita untuk membangun sektor industri manufaktur kita merasakan sekali kita untuk untuk memenuhi kebutuhan kesehatan saja APD kemudian masker dan lain-lain itu keteteran sehingga harus diimpor sehingga memang salah satunya adalah kesempatan bagi kita untuk membangun sektor industri manufaktur karena itu juga merupakan penyerap tenaga kerja formal terbaik dan rantai pasoknya bisa berasal dari UMKM itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya untuk bisa hadir berbicara di sini meskipun sampai akhir pembicaraan ini saya masih ditekan karena mas Tris ternyata masih mencermati pembicaraan kita mohon maaf kalau ada kesalahan mas Tris terima kasih Pak Narasumber Prof dan Mas Fadil Hassan terima kasih mas ini saya yakin karena malam minggu dan kita posisinya lockdown di rumah jadi gak ada kegiatan kita lihat zoom ini supaya lebih bermanfaat gitu mas kira-kira mas alasan kenapa mas Nes tetap ada di tengah-tengah kita betul ya baik kita sudah sampai di penghujung acara kita sudah menghabiskan 2 jam lebih 19 menit Alhamdulillah tidak terasa dan kami ya gimana Pak Fadil saya hanya usul buat Mas Edy karena memang ini akan berdampak jangka panjang itu mungkin saatnya itu Partai Emanat Nasional itu membuat narasi saya kira ini mungkin bagi pembekalan pengetahuan buat para kader buat partai untuk bisa memproyeksi ke depan ekonomi kita kehidupan sosial dan semuanya seperti apa ini kan mungkin belum ditangkap oleh partai-partai ini jadi mungkin ada agenda-agenda juga yang perlu dilakukan Mas Fadil bergabung aja ke PAN ganti Profesor Didi kalau Pak Fadil katanya biaya transfernya kemahalan Pak gak ada yang sanggup Pak begitu aja Mas Edy itu saya kira penting mempropori itu terima kasih Pak Fadil ya terima kasih Pak Fadil Pak Sutrisno Bahir para narasumber Profesor Didin Damanhuri Mas Edy Suparno dan teman-teman yang bertanya tadi ini insya Allah diskusi kita menjadi sangat komprehensif dan selalu ya dalam tema yang kita sajikan selalu kita bicaranya dilema dan saat ini memang meramal masa depan kita bukan tukang ramal tetapi kita melihat dari kondisi-kondisi dan data dan saya sangat senang sekali dengan paparan dari Prof. Didin tadi meskipun agak pesimistik tapi itulah berdatanya tapi sebenarnya diimbangi juga oleh Mas Tris bahwa kita harus melihat there is no one fit policy for all kira-kira kita harus juga melihat bagaimana kondisi rasis di Indonesia dan kelihatan itu ada ayatnya ina maal ustri yusro bisa setiap ada kesulitan bersama pula itu ada kemudahan iya dan menurut saya saya sangat suka sekali dengan tadi pendekatan bahwa ternyata ideologi kita Mas Tris Pancasila itu sebenarnya bisa jadi menjadi panduan menjadi panduan leadership tidak hanya konteks regional tapi juga bisa global karena orang saat ini sedang tadi bicara kapitalisme sudah berdasarkan finansial ya sudah sudah gak kecewa sosialis komunis juga tidak fit kelihatannya dengan ideologi dan pemahaman kita ini Pancasila bisa diuji coba kan ini tinggal tergantung dari kita sendiri sebagai bangsa apakah mampu menjadi bangsa dunia yang besar generasinya yang internasional jadi internasional global betul mudah-mudahan Prof ini kita selalu komitmen disitu terima kasih atas diskusi yang sangat mencerahkan ini kita ada punya diskusi besok lagi tentang tema yang juga tidak akan menarik dilema cetak uang untuk pemulihan ekonomi dan saya ingin mengakhiri diskusi kita dengan memutar lagu kesukaan saya dan saya kira juga lagu kesukaan Pak Fadil yaitu Bimbo yang jadulnya Corona ini selalu kita putar Bimbo selesai dan kami sebagai moderator dan tentunya Pak Fadil sebagai co-host juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan kami ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 salam sejahtera buat kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber tradible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya salam